Jalek Spepang, Jaya Mahi, di Suri Laut Kita Jaya. Oke, thank you. Kita kehadiran sosok luar biasa pada kali ini. Yang di tengah-tengah kita. Sosok sangat menginspirasi sekali ya. Yang luar biasa, yang hebat. Jalek Spepang, Jaya Mahi, di Suri Laut Kita Jaya. Oke, kita setelah berada di samping kita, bersama kita itu adalah Bang Julid Nursandi, SPIMSI. Apa kabar, Bang? Sehat? Alhamdulillah, sehat. Bang Johan, salam dari Bandar Lampung. Semoga suara saya terdengar bisa. Salam satu ember, satu ember untuk pangan satu dunia. Salam satu ember, satu pangan untuk dunia ya? Satu ember untuk satu pangan dunia. Satu ember, satu pangan untuk dunia. Oke, baik. Beliau ini tak asing lagi, merupakan founder Budik Dumber Indonesia. Luar biasa, keren sekali. Dan juga salah satu dosen politeknik negeri Lampung. Beliau dilahirkan di Karen Endah. Jadi Karen Endah itu adalah di Moreenim, Palembang. Terus melanjutkan SD dan SMP-nya itu di Moreenim juga, Karen Endah. SMA juga. Dan S1-nya, dia terbang ke Riau, Universitas Riau, Ilmu Kelautan. Dan lanjut ke, setelah itu dia berkarir, menjadi salah satu pengajar ya. Dan lanjutkan S2 di IPB, di pengelolaan sumber daya Peranggung. Ini perjalanan yang luar biasa, Moreenim, terus ke Riau, selanjutnya mengambil di Lampung, udah itu langsung ke Bogor, dan kembali lagi ke Lampung. Ini perjalanan yang panjang, kita malam ini, Indai Q, kita akan diskusi bagaimana masa kecil beliau, artinya perjalanan hidup beliau, sampai beliau menemukan, ini adalah salah satu penemuan yang tentu nanti akan menarik, apakah ini dipatenkan atau tidak, Budik Dumber Indonesia. Saya pribadi juga sudah menerapkan di rumah. Baik, Bang Juli Nursandi, silakan di sapa Bang, dan ceritakan bagaimana perjalanan masa kecil, Bang. Baik, yang pertama, Assalamualaikum Wr. Wb. Bang Johan ini teman lama dari Riau, kemudian ketemu lagi di Bogor, ketika saya S2, Bang Johan S3 kayaknya. Oh S2 langsung S3. Jadi lama nggak ketemu, sejak 2010 atau 2018 gitu ya. Dan senang sekali ketika Bang Johan hubungin kembali untuk ngobrol berbincang santai di malam ini. Ya, betul sekali dari prolog tadi, saya berasal dari Sumatera Selatan, tepatnya dari Desa Karangenda, Kecamatan Gelumbang. Jadi itu Kecamatan terakhir ke arah Unsri, ke arah Indralaya, Bang Johan. Jadi memang sangat jauh ke ibu kota kabupaten, jadi lebih familiar kalau ke arah Palembang gitu ya. Jadi saya sekolah di Desa, saya juga memang basicnya orang desa, biasa menanam sayuran, biasa menderes karet, kuliahnya juga dari karet, jadi udah terbiasa nanam-menanam Mas Johan. Itu sedikit latar belakang kita. Oke. Terus dulu SD-nya di mana? SD-nya apa namanya? Ya. Jadi Mas Johan, saya sekolah dasarnya di SDN 1 Karangenda, Desa Karangenda, Kecamatannya, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Yamuareinim. Jadi kalau zaman kita dulu kan sekolahnya itu masih jalan kaki itu. Tahun 80-an gitu ya. Itu 5 kilo, 7 kilo itu udah biasa untuk jalan kaki. Kalau sekarang kan itu sangat jauh. Semua anak-anak sekolah jarang yang jalan kaki sejauh itu. Masih kontak-kontakan dengan teman-teman SD? Bisa di Sapa, Bang? Teman-teman SD? Untuk teman-teman SD, alumni SDN 1 Karangenda, salam semua untuk semuanya. Semoga kita sehat selalu. Dengan usia kita sekarang, kita berharap lebih baik. Kita berhutang kudi pada adik-adik yang baru, adik-adik yang melanjutkan kita. Jadi, Bisa bermanfaat untuk generasi yang berikutnya. Salam untuk teman-teman SDN 1 Karangenda. Oke, luar biasa. Teman-teman kontaknya. Kalau SMP, Bang SMP dan SMA? Jadi, kalau di kampung itu, Bang Johan, teman-teman kita SD itu akan jadi teman-teman SMP. Kalau tidak salah seperti itu. Karena kan memang SD hanya satu atau dua. Ketika SMP, mungkin hanya satu-satunya. Demikian juga SMA. Jadi, secara umum ketika kita sekolah, di zaman dulu, di desa, itu teman SD akan jadi teman SMP, akan jadi teman SMA. Cuma memang semakin sedikit yang mengambil jalur sekolah yang sama. Seperti itu, Mas Johan. Baik, nanti aku satu. Nanti Mas Tagia kami. Kebetulan memang saya sama Bang Juli ini adalah satu alma mater. Kami sama-sama dari Ilmu Kelautan Tercinta. Jalai SMA, jaya mahe. Jalai mahe. Jalai mahe. Jalai mahe. Baik, Bang Juli sebenarnya asal sendiri sebenarnya orang tua dari mana, Bang? Ya. Jadi, Bang Johan, jadi saya lahirnya di Sumatera Selatan. Itu Bapak Ibu saya sebenarnya orang Jawa. Jadi, Bapak saya tentara, Ibu saya perawat di rumah sakit tentara. Jadi, karena saya lahirnya di Palembang, jadi kalau orang yang lahir di Palembang itu wajib bahasa Palembang. Jadi, bahasa Jawanya memang hanya bisa mendengar. Hanya bisa mendengar, takut mengucapkan, karena sudah nggak biasa. Seperti itu, Bang Johan. Berarti kalau Bapak tentara, ayah tentara, artinya sebelum di Palembang pernah tinggal di tempat lain gitu? Di luar Palembang maksudnya? Ya, kebetulan dulu ketika tentara kan bertugas ke mana-mana, tetapi memang keluarga kami tetap tinggal di Prabu Mule, di Sumatera Selatan gitu ya. Jadi, ketika saya lahir itu, Bapak saya itu lagi bertugas di Timur-Timur, Mas Johan. Jadi, ketika anaknya bayi, Bapak saya tugasnya di Timur-Timur, ketika Timur-Timur lepas dari Indonesia, ya agak sedih juga beliau. Berarti berapa tahun di Timur-Timur dulu, Bapak? Ya, kurang lebih tiga tahunan. Berarti nggak ada ya? Hanya Bapak ada yang pergi ya? Artinya nggak ada? Ya, keluarga ditinggal. Berarti sama seperti kalau Kakak Ipar saya itu di Atambuwa waktu itu penempatannya, bukan di Timur-Timur, tapi di Atambuwa. Saya nggak tahu, Atambuwa timur-timur ya? Nggak ya, sebelum ya? Timur, tetapi kurang tahu persisnya. Atau yang pasti daerah timur ya. Oke, berarti memang ini luar biasa ya. Artinya darah. Darahnya Bang Juli ini memang darahnya pejuang ya tentara. Oke, boleh di Sapa? Ini kalau apa namanya? Ibu masih ada ya Bang ya? Ya, Ibu masih ada. Salam untuk Ibu. Tercinta di desa. Anaknya mendidik orang lain gitu ya. Tetapi Ibu sendiri agak ditinggalkan. Bukan agak ditinggalkan. Jadi memang ketika kita bekerja, memang rutinitas untuk bertemu Ibu tentunya terkurangi. Saya beruntung masih ada abang saya yang stand-by di kampung untuk membantu Ibu, untuk merawat Ibu. Saya sebenarnya juga ingin pulang kampung sebenarnya Mas Johan, Bang Johan. Tetapi tugas negara ya seperti itu. Kapan terakhir bertemu sama Ibu, Bang? Biasanya yang rutin memang kita ketika mau lebaran ya, yang wajib. Oh iya, betul-betul. Betul. Tetapi ketika COVID kemarin kan kita dilarang pulang. Jadi memang tahun kemarin tidak pulang kita. Karena dilarang untuk pulang masih COVID. Mudah-mudahan tahun ini kita bisa pulang kampung semuanya. Amin, amin. Mudah-mudahan COVID-19 terakhir. Bang Juli, tadi abang menyebutkan artinya kakak tertua itu ada di kampung sekarang ya, di Karang Endah ya? Kakak nomor dua tepatnya. Baik, abang sendiri di keluarga berapa jumlahnya, bang? Abang anak keberapa, yang pertama gimana? Jadi saya anak kelima, Bang Johan. Ya, jadi saya anak kelima, kakak saya yang pertama itu di Radio Republik Indonesia. Pindah-pindah. Terakhir jadi Kepala Stasiun RRI Natuna. Sekarang kayaknya baru pindah lagi ke... Bang, bisa apa, Bang? Halo? Tes satu? Bang, silakan bisa apa, Bang? Kakaknya, kakaknya. Halo? Bukan, silakan bisa apa, kakaknya. Siap. Ya, untuk kakak-kakak semua, Kak April, Kak Bromo, Mbak Seriwulandari, Mbak Yuni. Salam, saya masuk YouTube Bang Johan ini. Ya, harapannya apa yang kita bincangkan walau sederhana memberikan manfaatlah Bang Johan ya, bukan untuk so-off apa-apa gitu. Ya, Bang Juli ini cuma merendahkan saja, merendahkan ini saja, dia sebenarnya udah pembicaraan nasional, udah sering masuk TV. Karena kita gini aja, Bang ya. Oke, berarti anak, yang kakak pertama itu laki-laki di RRI, yang kedua? Ya, yang kedua jadi guru Bang Johan, yaitu yang di Kampung Halaman. Oh, Kampung Halaman. Laki-laki tempat? Ya, laki-laki. Oh, yang laki-laki. Yang ketiga, di rumah, ikut menjaga ibu. Yang keempat, itu di Lampung, juga jadi guru. Baru yang kelima, saya guru juga. Kalau ini Bang, apa namanya, didikan kehidupan Abang itu memang dari kecil kayak didikan tentara gitu ya, karena Bapak kan tentara ya, atau gimana? Keras atau tidak waktu didikan? Iya, betul. Didikan orang-orang gimana, Bang? Betul sekali, Bang Johan. Jadi, kalau anak tentara kan punya jadwal, punya disiplin, punya aturan yang ketat gitu ya. Jadi, kalau diatur itu sudah biasa diatur dari kecil, dengan keras gitu ya, dalam tanda kutip. Jadi, ketika kita punya cita-cita, itu lebih tertata sepertinya. Karena memang semuanya punya urutan, aturan. Kelebihannya seperti itu. Abang ini dulu dekat sama siapa? Sama ibu atau Bapak? Agak putus, Bang Johan. Abang dekat sama siapa? Dekatnya dekat? Iya. Biasanya anak laki-laki lebih dekat ke ibu. Tetapi memang dengan ayah pun sejauh-jauhnya ya tetap dekat gitu ya. Cuma yang lebih memahami untuk laki-laki biasanya kan ibu. Momen yang paling indah, Bang, bersama ayah waktu itu apa, Bang? Yang tidak bisa dilupakan, Bang? Iya. Jadi, ketika kita dengan orang tua kan yang ikut membesarkan kita, ikut membesarkan jiwa kita kan memang kedua orang tua. Jadi, memang ketika saya masih kecil, walaupun orang tua saya tentara itu memang tidak mau tinggal di asrama, Bang Johan. Jadi, dia lebih memilih untuk tinggal di luar asrama, untuk membuat kebun sendiri. Jadi, memang dari kecil anak-anaknya sudah biasa menanam bayam, menanam kangkung, menanam semangka, menanam kopi, menanam pisang gitu. Gaya orang kampung lah. Nah, itu mungkin dari situ saya suka menanam, suka berkreasi, ada hubungannya dengan ikan sama tanaman. Oke, luar biasa. Ini saya pasti, saya yakin, Bapak, ya, mohon maaf, Bang, saya bukan membuat abang bersedih, ya. Pasti beliau, apa namanya, Bapak sudah berpulang, ya, Bang, ya. Tahun berapa waktu itu? Berpulang? 2005. Berarti sempat melihat, Bang, udah menjadi anak-anak, udah hebat semua, ya? Hebatnya, tidak tahu. Tetapi, Alhamdulillah sudah menamatkan kuliah, karena memang untuk sampai menamatkan saya, ada kakak saya, ada tiga orang yang kuliah. Saya anak keempat, jadi cukup ngos-ngosan gitu ya. Cukup hebat perjuangan orang tua saya untuk menyekolahkan dengan gaji kecil dan sebagainya. Jadi memang harus semangat untuk teman-teman semua, adik-adik semua, ketika kita punya cita-cita, harus kita wujudkan untuk membanggakan kedua orang tua. Ya, mudah-mudahan apa yang dilakukan orang tua saya menjadi kebaikan untuk beliau. Amin. Ya, tentu salah satu yang bisa mengantarkan orang tuanya ke surga itu adalah doanya yang soleh, ya. Yang bermanfaat dan amal jariah, ya. Ini luar biasa. Pasti almarhum Bapak, ya, pasti bangga punya anak sekeren Bang Juli. Karena beliau sudah memberikan hal yang menyumbangkan sebuah temuan teknologi yang tadinya, ya. Satu ember, satu pangan dunia, ya. Satu ember untuk satu pangan dunia. Satu ember untuk... Pangan satu dunia. Untuk pangan satu dunia. Oke, luar biasa. Satu dunia. Agak lebay, ya, Bang Johan, ya. Cita-citanya apa ketinggian, gitu, ya. Tapi menurut saya memang cita-cita harus tinggi. Oke, baik. Kalau waktu kecil Bang Juli ini nakal nggak sih? Kayaknya nggak nakal. Justru pendiam. Tetapi memang hobi main. Hobi main dan pengennya itu menjadi panutan dari dulu. Bukan jadi follower, gitu, ya. Jadi dari kecil, pengennya seperti itu. Berarti dulu waktu SD, SMP, dan SMA itu jadi ketua sis terus, ya, ketua kelas? Bukan ke arah sana. Nah, jadi saya cenderung... Hal-hal yang biasa itu saya nggak suka. Tapi yang di luar orang nggak mau, saya mau. Seperti-seperti itu. Hal yang unik biasanya saya suka. Kalau Bang Juli, Bang, ya. Olahraga, gitu ya. Hobinya itu olahraga. Hobinya. Saya hobi bulu tangkis dulu. Sampai sekarang? Sekarang rakyatnya udah digantungkan. Udah pensil, ya. Jadi, saya justru sekarang jadi pembina klub selam di Politeknik Negeri Lampung, Bang Johan. Bang, tolong dijawab, saat ini Bang Juli ini lagi mengambil program doktor di Universitas Lampung, ya. Benar, ya? Iya, betul. Lalu angkatan tahun 2016. Iya, betul, Bang. Iya, betul. Dari lima bersaudara, artinya Abang adalah tertinggi pendidikannya, ya? Kayaknya satu-satunya. Iya, betul, Mas Johan. Tetapi, jadi saya yang kebetulan duluan, gitu ya. Bukan berarti saudara-saudara kita yang lain, teman-teman kita yang lain, yang kita anggap biasa saja tidak mampu menyelesaikan, saya pikir. Karena kebetulan kita punya. Ya, ya. Mohon doanya, semoga bisa terselesaikan dengan baik, Bang Johan. Oke, kita doakan mudah-mudahan Bang Juli ini. Nah, apa namanya, segera selesai program doktornya, dimudahkan dan dilancarkan. Oke, Bang Juli, artinya kan, mengenal dunia perikanan itu dari mana? Apakah langsung dunia kelautan? Kan S1-nya, kamu kelautan, ya? Kok bisa, kan dari Palembang, nih? Kan di Palembang, waktu itu, ya? Iya, betul. Di Morai ini, kok bisa kenal kelautan itu dari mana, Bang? Kok bisa ke UNRI? Iya. Baik, Bang Johan. Jadi, saya tamat SMA itu tahun 1995. Kalau dilihat di buku panduan UMPTN, waktu itu ya, itu karena memang saya pengen selalu yang unik. Jadi, kalau saya lihat di buku panduan UMPTN itu, yang punya ilmu kelautan hanya lima universitas di Indonesia, gitu ya. Kalau masih ingat. Itu salah satunya yang di Sumatera, itu memang Universitas Riau. Satu-satunya ya? Satu-satunya yang negeri di Sumatera. Jadi, saya pilihannya, oh ini kayaknya unik, gitu kan? Orang nggak ada yang milih mungkin, gitu kan? Jadi, saya pengennya yang orang nggak pilih itu yang saya pilih. Dan itu pilihan pertama waktu itu? Pilihan pertama, Bang Johan. Alhamdulillah, keterima dulu. Kayaknya nggak ada yang nggak daftar ulang, jadi saya masuk. Jadi, kayaknya kalau sekarang menyesal nggak masuk ilmu kelautan? Mungkin garis Tuhan ya. Jadi, kalaupun kita rasakan dulu, waduh ini jadi apa, ini gitu kan? Tetapi mungkin tidak ada yang sia-sia ketika kita diatur untuk belok. Ketika kita laksanakan dengan baik, ya mudah-mudahan itu jalan yang terbaik untuk hidup kita, Bang Johan. Jadi, tidak ada penyesalan, saya pikir. Ini adalah Bang Juli ini, kalau apa namanya, dari angkatan jauh sekali sebenarnya dari saya, senior saya. Tapi kalau dari wajah kok malahan mudaan Bang Juli. Karena sering berteman sama mahasiswa kayaknya, Bang Johan. Jadi, agak awet mukanya gitu ya. Ketika kuliah di Undri, apa kenangan yang tidak bisa dilupakan dengan kampus kita yang tercinta? Iya, baik. Jadi, memang yang paling berkesan ketika kita kuliahnya di Marine Center gitu ya. Marine Center ya, yang di Dumai. Lima jam Marine Station. Kita harus lima jam, empat jam dari Ibu Kota Provinsi Bekan Baru untuk tinggal di sana. Dan itu menjadi pengalaman yang istimewa. Karena kita harus, saya tinggal di daratan dan harus tinggal di pesisir. Itu yang memberikan pengalaman istimewa. Tidak terlupakan dengan segala macam permasalahannya. Bang, boleh bang di Sapa Bang, teman-teman. Siapa tahu teman-teman waktu angkatan 95 sampai angkatan 95 itu pada menonton, Bang? Siap. Angkatan 95, halo. Mas Don Wil. Ada Lenny Roslin, ada Adi Chandra, ada Willy Rawan, ada Boce. Walaupun sudah lama nggak ketemu, namanya masih terlintas. Walaupun nggak bisa disebutkan satu persatu. Karena memang kesannya mendalam selama dua tahun atau tiga tahun kita di asrama gitu ya. Ya, untuk teman-teman ilmu kelautan angkatan tahun 1995, salam kompak selalu. Salam dari Bandar Lampung, Jalespepa Jaya Mahi. Justru di laut kita jaya, luar biasa. Ya, siap. Kenapa terakhir abang meninggalkan kampus? Maksudnya ketemu ke kampus kita abang, ke UNRIC? Jadi kebetulan Mas Johan, saya dapat istri orang Riau. Oh, gitu? Oke. Jadi alumni Pak Pertanian. Iya. Jadi memang terakhir pulang empat tahun yang lalu. Empat tahun yang lalu? Ketika, tadinya rutin gitu ya. Ketika memang orang tua, dari selalu jenguk orang tua. Tetapi ketika sudah meninggal, memang agak lebih jarang rutinitasnya. Kayaknya terakhir empat tahun yang lalu gitu ya. Sudah lama nggak pulang ke Riau. Walaupun semua saudara tinggal di Riau. Oke bang, artinya kok ngambil Fakultas Pertanian? Berarti kan tetangga dong kan? Kalau nggak salah ya? Iya, betul. Bang, kalau bisa disebutkan kakak kita, siapa namanya bang? Boleh disampaikan? Istri saya namanya Musdalifah gitu ya. Musdalifah panggilannya Ida. Oke. Kebetulan angkatannya sama. Anak 95 juga, cuma fakultasnya ya. Mungkin karena memang bertetanggaan, kampusnya jadi sering ketemu di jalan kayaknya. Baik. Karena artinya dibalik seorang laki-laki hebat, pasti ada perempuan ya. Yang luar biasa mendukung ya. Iya, betul sekali. Percaya nggak bang itu bang? Percaya, percaya saya. Dan siapa itu bang? Iya, betul. Siapa itu? Jadi ketika kita belum beristri gitu ya, memang ibu itu yang paling pengajar utama kita untuk di rumah. Itu dilanjutkan dengan istri kita. Karena istri kita lah yang menemani kita dari bukan siapa-siapa sampai sekarang juga nggak tahu udah jadi siapa atau belum. Jadi istri, terima kasih untuk istri kami, istri saya Musdalifah untuk menemani sampai sekarang. Kalau di Riau di mana kakak itu bang? Riau-nya di mana? Di Rokan Hulu ya? Dia lima jam lagi. Di Rokan Hulu. Di desanya Tuanku Tambusai. Jadi kalau kakak namanya Musdalifah, jadi saya dipanggil siapa? Nasar ya? Iya, 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 iya. Alam sama aku yang keren karena ibu yang hebat itu karena kakak Musdalifah. Bang, kalau anak-anak ada berapa bang sekarang? Sementara baru tiga, Bang Johan. Oke, yang paling tua. Laki-laki semua. Yang paling tua, sudah harus tamat gitu ya. Yang pertama namanya Ahmad Pinktada Estuarin. Jadi betul-betul nama laut gitu. Jadi Bang Juli. Ahmad Pinktada Estuarin, iya. Iya, dia ini, ini kan nama anaknya itu adalah laut semua. Artinya kecintaan beliau dengan laut. Yang pertama tadi Bang, siapa Bang? Dan apa arti namanya Bang? Iya. Jadi yang pertama, Ahmad Pinktada Estuarin. Jadi itu gaya doa kami. Gaya doa orang kelautan gitu ya. Jadi walaupun dia di daerah Estuarin, daerah yang sulit untuk hidup, diharapkan dia akan tetap jadi penghasil mutiara. Walaupun di daerah sulit, dia tetap jadi orang yang baik. Dan berahlah terpuji gitu ya. Cara doanya kurang lebih seperti itu, Mas Johan. Nomor dua Bang, nomor dua? Ya, nomor dua itu saya ambil dari genus Avicenia gitu ya. Genus Avicenia itu adalah golongan mangrove yang biasanya tumbuh di bagian depan ke arah laut sebagai penahan pertama. Jadi dia melindungi zonasi bakau ke arah daratan. Jadi saya kasih yang menyerupai Avicenia itu Avicenik. Avicenik Haritsam. Jadi tangan pelindung gitu ya. Harapannya jadi tangan pelindung saudara-saudaranya yang di belakang gitu. Dan yang ketiga? Yang ketiga? Ya, laki-laki semua. Yang ketiga namanya adipnya fotik ranukami. Jadi itu saya ambil nama ekologinya itu fotik. Fotik itu adalah lapisan yang mendapatkan cahaya. Lapisan di perairan, di danau, di sungai, tepatnya di danau atau di laut gitu ya. Lapisan itu mendapatkan cahaya, mendapatkan kebaikan, mendapatkan pengetahuan. Jadi diharapkan adipnya fotik ranukami itu orang yang beradab, yang tercerahkan lah gitu. Oke. Berarti yang pertama itu adalah, putera-puternya yang pertama? Pink Tada, genus, Pink Tada, Pink Tada Esquarin, genus keran, ponsel mutiara, laki-laki. Iya, laki-laki. Yang kedua, Avicenia. Perempuan ya? Tidak, ranukami, fotik, fotik ranukami. Fotik, kesini-kesini. Saya akan menjadi anak-anak yang hebat, membanggakan. Amin, amin, amin. Apa abang sampaikan, mau abang sampaikan ke anak-anak bang? Siapa tahu mereka suatu saat, ini kan abadi nih bang, 15 tahun, 10 lagi. Mau ke bang, abang sampaikan bang, pesannya. Ya, baik. Terima kasih bang Johan. Ya, untuk anak-anakku, ya semoga doa yang kami panjatkan itu menjadi kenyataan. Semoga kita tetap berbagi, bisa berbagi dengan teman-teman semua. Dan bisa berguna untuk bangsa, untuk negara, untuk masyarakat. Jadi yang bisa menonjol bukan hanya kita sendiri, tapi untuk semuanya. Untuk kebaikan Indonesia. Saya pikir seperti itu, Mas Johan. Oke, luar biasa. Mudah-mudahan nanti anak-anak abang ya, yang orang memang pure kelautan. Bang, kalau bisa ada yang masuk kelautan ya nanti ya? Amin, amin, amin. Harus nanti kan ya gitu ya. Baik, Bapak Ibu yang ada di Zoom, yang ada di YouTube, terima kasih sudah setia. Silahkan ajukan pertanyaan, nanti kami akan memberikan bonus. Ada lima MOOC, ya gelas MOOC bergambar Bang Juli, selaku founder Budik Gambar Indonesia. Silahkan kalian bertanya, nanti beliau akan memilih. Dan juga kita akan buka donasi untuk pendidikan anak nelayan. Nanti 100 persen keuntungannya setiap gelas MOOC yang dibeli, yang laku, itu akan kita sumbangkan. Baik, Bang Juli, kayaknya saya akan memberikan sebuah, ini ya, ada suatu hal yang ingin saya lihatkan. Mohon nanti Bang Juli komentarnya ya. Boleh, 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 Mas Johan. Oke. Kita sekarang lagi berada di lokasi Budik Gambar, bagi teman-teman yang... Ini video saya kayaknya ya. Ini, boleh Bang, ini Bang? Iya, iya. Gambar ini sangat cocok dilakukan di rumah, khususnya untuk para ibu-ibu. Oke, ini yang ditunggu-tunggu Bapak Ibu ya. Jadi, di sini, selain Budik Gambar yang memelihara ikan konsumsi, seperti ikan nila, ikan lele, patin, gurame, sayuran, budidaya ikan. Jadi, untuk kebutuhan pangan di rumah, kita dapat terpenuhi. Ya. Pangan itu bisa dipanem langsung di atas, seperti ini, di media Budik Gambar, yaitu kita bisa menanam buah-buahan, bisa menanam stroberi, bisa menanam stroberi, bisa menanam stroberi, bisa menanam stroberi. Biasa padinya harus saya sanggah, karena bolak-balik roboh. Ini sudah menguning. Jadi, budidaya ikan dalam ember ini, Budik Gambar ini, sangat cocok di masa pandemi ini, sekarang. Selain itu juga dapat memelihara ikan hias, seperti ikan jepi dan ikan muli. Jadi, enggak khusus ikan konsumsi saja yang dapat dipelihara di dalam budidaya. Bu, di sini bisa menanam sayur-sayuran dan juga buah-buahan, dan juga bisa membudidayakan ikan. Jadi, ibu bisa melengkapi sandang tangan di rumah. Tepat sekali, teman-teman, bagi kalian yang mau mencoba dan tidak memiliki lahan yang luas, solusi Budik Gambar itu... Oke. Baik, Bang Juli, mohon ceritakan, itu sebenarnya apa sih, mohon ceritakan, dapat dari mana sih ide Budik Gambar? Budik Gambar apa sih, Bang Budik Gambar? Iya, baik. Dan apa dari mana waktu itu? Iya, jadi Bang Johan itu adalah video dari mahasiswa kami, yang kita tugaskan untuk membuat video kecil gitu ya, tentang budidaya ikan di dalam ember. Jadi, pertanyaan Bang Johan tadi, Budik Gambar itu adalah singkatan dari sistem budidaya ikan di dalam ember. Jadi, itu adalah sistem aquaponik yang sudah kita sederhanakan, dari yang rumit jadi lebih sederhana. Yang bermanfaat, yang diharapkan bisa lebih aplikatif untuk diterapkan dari Aceh sampai Papua. Jadi, sistem aquaponik yang sudah kita sederhanakan agar bisa diaplikasikan dari Aceh sampai Papua, dari desa sampai ke kota, dari gunung sampai ke laut. Seperti itu, Mas Johan. Nah, kalau idenya sendiri, jadi kita melihat bahwa ada tanaman buah di dalam pot. Kalau disingkat, itu kan tabulang pot gitu ya, tanaman buah dalam pot. Dan itu banyak manfaatnya, karena daerah kota itu jarang sekali yang masih tersisa lahan untuk menanam pohon, tahan untuk menanam buah-buahan. Tetapi dengan menanam dalam pot, itu kita bisa menanam. Di teras rumah, di ganggang sempit, di daerah yang terbatas, airnya, luasnya terbatas. Nah, jadi kita berpikir tahun 2015 itu, Bang Johan, kayaknya dunia perikanan itu butuh sistem budidaya yang meniru tabu lampot. Nah, sejak saat itu kita berpikir, ini memelihara ikan. Kalau bisa, di media yang kecil. Supaya bisa dipindah-pindahan, dipindah-pindahkan seperti halnya tabu lampot, Bang Johan. Jadi bisa ditaruh di atap gedung, bisa ditaruh di rooftop, bisa ditaruh di teras rumah, yang lahannya sempit, di gang-gang yang sempit, daerah sulit air, nggak boros air. Seperti itu sekilas, Bang Johan. Oke, ini saya penasaran nih, Bang. Ini memang murni ide abang sendiri, atau tim, kayak gitu? Ide sendiri, ini kan, 2015 berarti kan abang udah pulang S2 ya, waktu itu ya? Ini apakah ide abang sendiri, atau memang ide dari tim, kayak gitu? Yang tabu lampot, yang terbiasa. Jadi, Budik Damber ini, kebetulan memang dari ide pribadi kami, jadi memang, karena memang hobinya yang unik-unik, Bang Johan. Jadi, kebetulan, ketika saya S1, itu, saya membuat media agar sendiri, gitu ya. Topiknya itu, ketika kita menanam pelangton, biasanya kita pakai agar, media agar dari Amerika, gitu ya. Nah, saya nggak mau, gitu kan. Misalnya, penelitiannya tentang membuat agar sendiri, media agar sendiri. Waktu saya S2, itu pengen mengairasi danau. Di tahun 2011 itu, 2010-2011, itu baru ada satu orang di Indonesia, yang membuat aerator untuk danau. Jadi, memang pengennya yang unik, yang orang nggak lakukan. Jadi, ketika kita nggak punya lahan lagi, bahkan nggak bisa punya kolam, nggak bisa menanam tanaman di daerah yang luas, kayaknya kita wajib membuat media yang kecil, bisa untuk menanam ikan dan menanam sayuran, dengan biaya yang murah. idenya sederhana seperti itu, Mas Johan. Bang Johan. Oke. Waktu, apa namanya, ketika Abang, ini ya, mendapatkan ide tersebut, siapa yang pertama, Abang, siapa yang orang pertama mendukung, atau ide ini, siapa yang pertama menyambut waktu itu? Apa langsung Abang sendiri bekerja, atau butuh di teman istilah, atau gimana waktu itu, Bang? Jadi, biasanya ketika kita punya ide, kan kita ceritakan ke, teman-teman gitu ya, biasanya ketika kita cerita ke teman-teman, ada yang men-support, ada yang menambahin, ada yang menambahkan, menyempurnakan ide-ide gitu. Jadi teman-teman tim, jadi program studi saya ini, dari S1-nya Ilmu Kelautan, saya malah ditempatkan di Budidaya Perikanan. Bang Johan, jadi harus belajar ulang. benar-benar ya. Terus belajar ulang ya. Tapi dulu kita masuk ini ya, dapat mata kuliah umum ya, semester 1, semester 2, Bang. Ya, betul sekali. Jadi memang mata kuliah umum itu, nggak bisa disepelekan dasar-dasar, untuk pengembangan ilmu Perikanan, yang masih didapat. Bang, butuh proses berapa lama? ini Budik Dambar itu bisa, sudah bisa di launching waktu itu, butuh proses berapa lama waktu itu? Ya. Berapa pengembangan, apa namanya, apakah diuji dulu, atau apa-apa perbaikan-perbaikan? Ya, kayak gitu. Jadi memang awalnya, Bang Johan, Budik Dambar itu pakai aerator, pakai oksigen. Awalnya. Karena saya sendiri juga tidak yakin, ikan-ikan itu bisa hidup, di dalam ember yang volume airnya, oksigennya juga terbatas. Jadi kita pakai oksigen. Nah, ketika melihat, ikannya bagus, terus kita coba-coba juga, ada ember yang tidak, pakai oksigen. Tapi rupanya, karena memang bentuk medianya yang bundar, ketika volume ikannya juga banyak, jumlah ikannya juga banyak, itu ternyata ikannya itu, mengaduk-ngaduk, air dengan sendirinya. Sehingga itu memberikan, jadi ada difusi alami oksigen ke dalam air. Sehingga memang bisa membantu, untuk ketika ikan-ikan, yang punya organ pernafasan tambahan tentunya, itu tetap bisa hidup di dalam ember yang. Seperti itu, Bang Johan. Bang Juli, pertama kali Budik Dambar ini, itu yang dicoba pertama kali, pakai ikan apa Bang dulu, waktu itu pertama kali sejarahnya. Awalnya memang ikan leleh, Bang Johan. Awalnya ikan leleh, kemudian ikan lelehnya itu berhasil, dan sekarang sudah variasinya lebih banyak, Bang Johan. Jadi selain ikan leleh, teman-teman, Yar Johan Channel, Youtube, itu teman-teman bisa, budidaya ikan, patin, sepat, betok, gurami, gabus. Dan terakhir, saya juga pelihara ikan hias, untuk di dalam ember. Ya, demikian juga, demikian juga tanaman. Oke, saya punya, saya punya, terus apa lagi Bang? Demikian juga dengan, demikian juga dengan tanaman ya. Awalnya itu kita memang hanya menanam kangkung, nah sebenarnya kangkung memang, enggak aneh gitu ya, karena memang akarnya bisa terendam. Untuk tipe air budik damber yang tergenang, kangkung masih bisa hidup. Tetapi untuk, tipe tanaman lain, seperti sawi, cabai, dan lain-lain itu, ketika airnya tergenang, oksigennya kurang, enggak bisa ditanam. Makanya kita buat model lain, kita juga membuat rancangan, yang ternyata memang, berhasil untuk menanam, semua tanaman hortikultura, terutama dengan batang yang kecil gitu ya. Bisa nanam cabai, tomat, bisa nanam stroberi, bisa nanam kacang, bisa nanam timun, bisa nanam apapun lah, yang batangnya masih kecil. Dengan media khusus. Itu kita namain, medianya juga kita namain itu. Medianya AKT, singkatan dari medianya, arang, kain, dan tanah. Seperti itu mas, jadi memang hobi saja. Hobi menanam, coba-coba, yang murah, supaya memang bisa diterima oleh masyarakat. Oke. Bang, kalau dari segi, ini kan orang ingin mencari, kalau dari segi, dari kesehatan, itu udah pernah dicek enggak bang? Kalau, kan kita kan orang budidaya ya. Iya, iya. Artinya, apa yang udah sampai, gimana dengan kandungan gizinya gitu, Bang? Iya, iya. Kandungan gizi, dari kesehatan dari ikannya, gimana Bang? Kesegarannya, kesehatannya ketika si budik damber ini. Iya, siap. Jadi memang ikan budik damber, itu memang sebenarnya pertumbuhannya, tidak secepat ketika ikannya kita pelihara, di dalam kolam biasa, Bang Johan. jadi sama seperti ketika kita menanam buah, buah kelengkeng di dalam pot, di dalam drum, di dalam pot yang besar, tentu buahnya tidak sebanyak ketika kelengkengnya, ketika buah-buahnya ditanam di tanah biasa. Nah, ketika kita pelihara ikan di dalam ember, kecepatan tumbuhnya, karena memang medianya kecil, tentu saja tidak akan secepat ketika pelihara di kolam yang lebih luas. Akan tetapi dari, tetap dengan kesehatan ikan, itu tetap sama seperti di kolam. Namun tetap memang belum dianalisis secara detil gitu ya, belum dianalisis secara detil, cuma kita memang membandingkan secara visual, antara ikan yang biasa dipelihara di kolam, sama di dalam ember, itu belum ada perbedaan. Karena memang pakannya pun tetap sama, seperti yang di kolam. Kita utamakan dengan menggunakan pakan buatan, Mas Johan, jadi tidak ada pakan yang berbahaya. Artinya aman ya Bang ya, tergantung pakannya. Seolah aman ya, aman. Bang, kalau dari uji kelulusan hidup, biasanya kan kalau untuk usaha perikan kan ada uji kelulusan, itu seberapa, hal-hal apa sih yang memang tidak, yang harus diperhatikan, yang tidak boleh dilanggar oleh teman-teman? Di sini pasti saya yakin, teman-teman Budi Dumber itu pada penam antusias. mohon disampaikan, apa sih aturan main yang tidak boleh dilanggar? Baik, baik. Apa saja? Jadi untuk Sobat Yar Johan Channel, jadi kita ketika pelihara ikan di media yang kecil, itu sebenarnya lebih sulit dibandingkan kita pelihara ikan di kolam yang lebih luas. Nah, ada beberapa poin yang teman-teman harus ingat, bahwa ketika kita memberikan pakan, itu tidak boleh terlalu banyak Bang Johan. Karena memang pakannya ketika terlalu banyak, pakannya akan jatuh ke dalam. Yang tertumpuk di dasar, itu akan menjadi racun. Jadi ketika kita memberikan makan terlalu banyak, justru ikannya kemungkinan besar nanti akan jadi mati. Ya, yang kedua, poin yang kedua, memang ada tanda-tanda ikannya muncul di permukaan, terutama ikan lili gitu ya, dia muncul di permukaan, kepalanya di atas, ekornya di bawah, dan itu hampir keseluruhan populasi, itu tandanya bahwa di dasar itu sudah penuh kotoran ikan. Oksigennya kurang. Nah, itu harus disedot, dibuang airnya. Air dasar yang penuh lumpur itu harus dibuang. Nah, ketika dua hal itu dilakukan, saya pikir itu nanti ikannya dengan sendirinya bisa tumbuh dengan baik. Namun tentu saja dibalik itu, bibit yang bagus harus kita pilih. kemudian pemberian makan yang rutin gitu ya, sesuai waktunya, sesuai jadwal. Seperti itu. Itu enggak susah, Bang Johan. Enggak susah. Jadi teman-teman nanti bisa mempraktekan di rumah. Saya sudah mempraktekan ya, kebetulan memang di sini sudah, ini sudah silakan Bapak-Ibu ingin bertanya. Ini ada yang pertama kali ya, di UNIP, kita di UNIP, itu justru bukan dari orang ilmu kelautan, tapi dari, dari, Dr. Rizky Hadiwibowo. Dia rupanya sukses, dan waktu itu saya meminta satu ember sisa dari dia, dari beliau, Budik Dumber-nya. Dan luar biasa berhasil. Beliau mendapatkan hibah, kalau nggak salah IPTEC ya, pengabdian IPTEC. Baik, silakan kami buka pertanyaan. Mungkin Bapak-Ibu di sini yang mengikuti, akan kita tanyakan satu-satu. Ini kira-kira nih Bang, sebenarnya atau remain, tadi kan ada yang paling penting itu kan, kualitas airnya ya. Sebenarnya idealnya itu, kita pertukaran airnya itu, berapa sih? Dua hari satu kali? Atau idealnya, kalau lelekan berapa lama sih? Biasanya 20 hari ya? Atau dua bulan? Saya nggak terlalu ini. Jadi, Bang Johan, wajar ya, karena memang belum belajar budidaya ya. Budidayanya sedikit belajar ya. Nah, saya yang udah kecemplung budidaya ini, sudah sedikit tahu gitu ya. Jadi, untuk ikan lele, Bang Johan, memang kecepatan panennya, tergantung dari benih yang kita cemplungkan. Ketika ukurannya 5 sampai 7 cm, ikan lele-nya ukurannya 5 sampai 7 cm, dari ujung ekor sampai ujung kepala, itu panennya 2,5 bulan, Bang Johan. Ya, 2,5 bulan. Nah, ketika kita mau mempercepat panennya, benih yang kita masukkan, itu ukurannya lebih besar. Misalnya 8 cm sampai 10 cm. Itu panennya nanti bisa 2 bulan saja. Sudah lebih cepat. Nah, ketika kita mau lebih cepat lagi, ukurannya kita naikkan lagi. Misalnya 12 cm. yang kita cemplungkan. Oke. Nah, ketika kita pelihara ikan, dari kecil, sampai jadi besar, itu kan lama pertumbuhannya. Ya, pertumbuhannya. Nah, makanya kami sudah melakukan penelitian. Kita kasih judul, Kulkas Hidup, Bang Johan. Oke, kulkas hidup. Jadi, budidaya ikan di dalam ember, budik damber, itu bisa dijadikan kulkas hidup. Apa itu kulkas hidup? Kulkas hidup adalah sistem menyimpan ikan dan menyimpan sayuran dalam keadaan hidup. Jadi, ikannya tidak dari kecil. Tetapi ikannya sudah ukuran yang besar, ukuran di pasar, kita pilih yang sehat, kita simpan dalam ember, kita pelihara kembali di dalam ember. Sayurnya juga kita simpan. Untuk pengganti kulkas listrik. Sistem yang memelihara ikan yang sudah besar di dalam ember, kita namakan kulkas hidup. Nah, kulkas hidup ini tentu bermanfaat bagi teman-teman di daerah yang belum punya listrik, di pulau-pulau kecil, yang tidak ada sayuran. Jadi, bisa menyimpan ikan dalam keadaan hidup. Dan ikannya tentu saja segar. Jika dibandingkan dengan dalam kulkas, walaupun masih baik kondisi dagingnya, tapi kesegarannya kan berbeda. Iya, betul, Mas Johan. Sayuran juga. Seperti itu. Baik, ini memang sangat tepat bagi ibu rumah tangga. Artinya, yang kepingin makan segar terus. Artinya, ya, kulkas hidup. Kalau kita beli 10 ekor, yang hari ini, ya, mungkin pagi-pagi kita ambil 3, besok, ini ya, apa namanya, kita ambil lagi untuk besok-besoknya, minggu depan, boleh. Tapi pastikan tetap terjaga kualitas air dan makannya, ya. Iya, betul. Nah, untuk pergantian air, pergantian air sebenarnya patokannya, nggak ada patokan, oh, 2 hari sekali, 3 hari sekali, itu tidak, Mas Johan. Jadi, patokannya, kapan kita harus membuang kotoran dasar? Ketika ikannya muncul di permukaan atau ketika airnya sudah mulai bau. Bau amonia, bau A2N, bau sulfur, bau metana, gas metana. Jadi, ketika baunya sudah menyengat, itu berarti kotoran dasar harus dibuang. Seperti itu, Bang Johan. Bang, gini, kalau seandainya ini ada beberapa kan, tentu Bapak-Ibu ya di sini, IndaiQ, dia mungkin terkendala dengan, dia hanya bisa memberi pakan, tapi tidak sempat mengganca airnya. Kalau selama, selama, apa ya namanya, selama proses pemeliharaan, pemeliharaan, mungkin tadi ya, lele 2,5 bulan, tidak memungkinkah, tanpa mengganca airnya? Ada nggak solusinya? Jadi, ketika yang pelihara itu sudah ekspor, memang sudah belajar perikanan, jadi, pergantian air itu bisa dilakukan 2,5 bulan itu, bisa hanya 2 kali, atau 3 kali. Tetapi ketika orang yang baru belajar, Bang Johan, orang yang baru belajar, biasanya, pakannya itu terlalu berlebihan. Sehingga, kualitas airnya, secepat menurun. Jadi, kalau orang pemula, biasanya, ganti airnya, airnya, yang dimaksud ganti air, bukan ganti semuanya ya, Bang Johan ya. Tetapi, membuang kotoran dasar, lumpur di dasar, paling 5 liter, sampai 20 liter, dari total volume air, 60 liter gitu ya. yang dibuang itu hanya 5 liter. Disedot kotoran dasarnya, ditambahin air yang baru, 5 sampai 20 liter kembali. Jadi, volumenya airnya tetap sama. Itu 2 kali, eh, 2 hari sekali, 3 hari sekali, kalau pemula. Tetapi, ketika dia seminggu kemudian, sudah bisa, memberikan makan, eh, kebutuhan pakan ikan, nggak berlebihan, maka pemberian pakannya bisa, eh, penggantian airnya, bisa lebih jarang, seminggu sekali gitu. Jadi, penggantian air, itu bisa lebih jarang, ketika pemberian pakannya, bisa lebih tepat. Nah, bisa juga, ketika teman-teman, tidak sempat mengganti air, maka teman-teman, bisa menambahkan, bakteri probiotik. Bang Johan. 2 klok ya. Ya, jadi pakai, bakteri probiotik, yang ada dijual di pasaran, dengan berbagai merek. Atau kalau memang, tidak ada, bisa juga, ditambahkan, yakul, mohon maaf, disebutkan mereknya. Itu, satu botol kecil, itu bisa dibagi, untuk 10 ember. Ya. Seperti itu. Oke. Ini, pertanyaan, ini ada yang pertanyaan masuk nih Bang. Baik, baik. Kira-kira, 1 liter air, idealnya, untuk ikan berapa ekor, dan pakan berapa banyak? 1 liter air, membanding. Ya, terima kasih pertanyaan ya. Jadi, untuk budidaya ikan di dalam ember, pengalaman kami, 1 liter air, itu bisa menghidupin 1 ekor ikan. Oke. Bahkan, bahkan bisa lebih padat gitu ya. Jadi, percobaan kami, ketika airnya 60 liter, Bang Johan, dan teman-teman semua, itu bisa dimasukkan 60 ekor, sampai 100 ekor. Jadi, saya berani. 60 liter itu dikasih 100 ekor bisa. Sedangkan, untuk perbandingan pakan, yang ditanyakan tadi, pakannya itu selama 2 setengah bulan, ikannya 100 ekor, pakan yang dihabiskan, itu 4 sampai 8 kilo, pakan yang dihabiskan Bang Johan. Ikan yang dihasilkan adalah 3 sampai 6 kilo. Pakannya habis 4 sampai 8 kilo. ikan yang dihasilkan, 3 sampai 6 kilo. Seperti itu. Bang Johan. Itu umur, itu yang ukuran 5 sampai 7 ya? 5 sampai 7? Iya, betul. Betul, betul. Oke, ini Bang, sebenarnya saya juga mempraktekan, karena kebetulan saya dapat pengabdian riset itu, tentang maggot waktu itu. Jadi, ada pengabdian saya, saya pakai budik dambar, lele pakai maggot, itu pernah dicoba enggak Bang? jujur, pakan maggot itu pakan alami, yang hidup, dan itu senang banget lelenya, itu lahap banget. Jadi, memang banyak pertanyaan Bang Johan. Pak Juli, ketika memang, pakannya pakan pelet terus, itu kan biayanya mahal gitu kan. Bisa enggak diganti alternatif yang lain? Jadi, kita memang, di awal kemarin, memang, membuat sistem, bagaimana, memanfaatkan lahan yang sempit. Embernya itu, volumenya 60 liter, sampai 80 liter, luas yang dibutuhkan, untuk meletakkan ember itu, hanya, 0,75 meter persegi. Dan bisa tetap menghasilkan ikan, dan sayuran. Belum, mengoreksi, belum mengotak-atik, pakan yang, alternatif lain. Seperti pertanyaan Bang Johan tadi, oh, bisa enggak pakai magot gitu ya? Nah, ketika memang menggunakan magot, artinya Bapak Ibu, itu bisa menghemat biaya pakan. Namun, dari sisi kesibukan, kan lebih rumit, untuk memproduksi magot. Tidak semua orang bisa memproduksi magot gitu ya. Dan dari pertumbuhan, ada banyak literasi, ada banyak literatur, yang menyatakan memang, pertumbuhannya bisa diadu, dengan pemberian pakan, pelet gitu ya. Jadi memang pakan alami, kelebihan tersendiri, termasuk kepertumbuhannya lebih cepat. Itu bagus, Bang Johan, untuk ditindaklanjuti. Oke. Dengan catatan, kita harus tetap menyediakan porsinya gitu ya. Jangan sampai, oh hari ini kekenyangan, dengan magot, besok ada yang enggak kebahagiaan, besoknya lagi kenyangan. Tentu itu mempengaruhi juga. Berarti enggak bagus untuk pertumbuhan ikannya. Bang Juli, kita akan, ini, kita akan sapa Bapak Ibu yang sudah, ini banyak banget pertanyaan. Dari klipi, dokumentari, yang mantap Pak Juli ya, oke, dari Lenggas PAM, mantap, dari Rizki Adi Bowo, yang tadi saya sebutkan. Assalamualaikum Bang Rizki. Itu Sobat Ember dari Bengkulu. Oke gitu. Sobat Ember. Iya. Jadi Bang Rizki, sangat semangat untuk berbagi video, berbagi informasi, pengalamannya dari Bengkulu Bang Johan. Jadi kalau, kalau teman-teman yang sudah melakukan Budik Damber itu, kita namain Sobat Ember, seperti ini. Sobat Ember ya. Iya. Jadi Bang Rizki itu memang Sobat Ember dari Bengkulu. Oke. Bagi teman-teman yang ingin mendapatkan Sobat Ember ya, maksudnya kaos, yang lainnya ya. Itu kita sudah letakkan di deskriptif ya, YouTube. Nanti silakan dipesan. Di mana Bang itunya Bang, pemesanannya? Bisa pesan di Klambi 164. Jadi itu distro dari Bogor. Oke. Mitra kami dari Klambi 164. Nanti bisa di cek di deskripsi ya. Bang Johan. Siap. Ini tadi Dr. Rizki ini sudah yang saya singgung tadi. Dia, beliau salah satu dosen di UNIF. Tapi bukan dari Ilmu Kelautan, tapi justru dari Etnipa Biologi. Luar biasa, karena beliau di Danai. Sukran 12, Al-Muslim Aceh hadir. Oke, terima kasih. Pak Juli paling top dari Denny Kurniawan. Ini siapa Denny Kurniawan ini, Bang? Saya tidak hafal satu persatu, tetapi memang, karena gini Bang Johan, jadi kita membuat grup di Facebook itu, yang nama grupnya Budik Dumber Indonesia. Itu sudah berapa itu, Bang? Anggotanya ada 14.900 tadi saya cek. Kayaknya dua minggu ini tembus 15.000. Ya, jadi mohon maaf tidak bisa menghafal satu persatu, gitu ya. Demiakan juga Instagram kami itu ada 36.000 yang mengikuti. Jadi karena memang sering mengirimkan uploadan video dan informasi tentang Budik Dumber. Ya. Oke, jadi gini ya, Bang Juli ini sangat ini sekali dengan Medsos, jadi punya program di WA, di Facebook, silakan diikuti, dan juga di Instagram, serta di YouTube. Ya, YouTube beliau sudah banyak. Jadi bagi yang ingin mendapatkan gelas MOOC-nya, jangan lupa subscribe YouTube channel-nya Bang Juli sendiri yang sudah kita share. Dan juga beliau punya TikTok. Ini luar biasa, ini saya... Kami banyak interaksi di TikTok ya. Kami anak-anak yang... Ya, kita mencoba memberikan warna ya. Oke, Bang Juli ini ada pertanyaan dari... Oh ya, dari Semarang Menyimak. Terima kasih, Westari. Dari RBDC. Ya, RBDC ini minggu ini, hari ini adalah long tahun ke-33 tahun ya. Sukses selalu ya. Dari Anastasia Sivile Ardila. Bang Juli, ada pertanyaan. Untuk pemula, kapasitas ikannya berapa yang disarankan Pak? Dan berapa bulan sekali untuk membersihkan tempat hidup ikannya? Ini sebenarnya sudah di... Tapi khusus pemula. Coba saya ulang nih ya. Saya coba ulangi, Bang Johan. Jadi untuk pemula... Satu ember, ember 80 liter. Kita isi air, 60 liter sampai 70 liter. Itu bisa diisi 60 sampai 100 ekor. Kenapa saya sarankan sampai 100 ekor? Karena untuk pemula, dalam seminggu, dua minggu, tiga minggu, bisa saja ada ikan yang mati. Sehingga ketika ada ikan yang mati, jumlah akhir itu tidak berkurang dari 60 ekor. Nah, ketika yang sudah expert pun, yang sudah ahli, ketika 100 ekornya bisa hidup semua, dalam pengamatan kami, percobaan kami, memang 100 ekor itu ketikapun hidup semua, ikannya masih tetap baik hidupnya. Dengan catatan, ketika umurnya sudah satu setengah bulan, ada ikan yang besar, ikannya dipanen satu dua ekor, minggu depan diambil lagi, sehingga nanti memang tidak menghambat pertumbuhan ikan yang ukurannya lebih kecil. Seperti itu, Bang Johan. Pergantian air bisa dua sampai tiga kali sehari untuk pemula. Tapi kalau sudah terbiasa, nanti bisa hanya seminggu sekali. Kalau ikannya sudah nyaman, teman-teman juga sudah pinter untuk memberi makan, metode pembelian bakannya sudah tepat, penggantian air bisa lebih jarang. Bisa dua minggu sekali. Seperti itu, Bang Johan. Oke. Ya, itu tadi ya untuk Anas. Anas Tasya, kamu bisa mencoba tadi sarannya dari Bang Juli. Ponder Budik Dambar Indonesia. Berikutnya, Bang, ada pertanyaan dari Lestari. Bolehkan dalam satu ember diisi jenis ikan berbeda? Atau hanya boleh satu jenis ikan saja, Pak? Bolehkan lele atau bervariasi ikan yang dihasilkan? Gimana itu, Bang? Ya, siap. Jadi, teman-teman, Sobat Ember dan Sobat Yar Johan Channel. Jadi, ikan di dalam ember, karena memang volumenya sangat sedikit airnya, saran kami sebaiknya hanya monokultur, hanya satu jenis ikan saja. Teman-teman bisa pelihara ikan lele, ikan lele saja. Teman-teman bisa pelihara ikan gabus. Teman-teman bisa pelihara ikan sepat, ikan betok, ikan patin, ikan gurame. Nah, itu jangan dicampur sebaiknya, karena medianya terlalu sempit. Dan karakter masing-masing ikan itu berbeda. Nanti ketika kita campur, dugaan kami, itu pasti akan ada yang kalah. Kecuali teman-teman punya bak yang besar, lebarnya 2 meter diameternya, seperti bak biovlog, ketika mau polikultur, itu bisa. Gurame sama patin bisa. Tapi untuk ember, itu tidak kami sarankan. Seperti itu. Oke, baik. Ini kayaknya kita nastagia nih ya Bang ya. Karena kayaknya senior Johan ini kayaknya. Aan Indra, Bang Aan ini ya. Bang Aan Indra, encer juga otak lojul, kok makin hitam aja. Iya. Itu bilang siapa Bang? Bang Indra ini kayaknya angkatan 93, kalau tidak salah. Kalau tidak salah ingat gitu ya. KKP ya? Iya, alumni kakak tingkat kita di Bengkulu. Tapi sejak tahun 2000 udah nggak pernah ketemu. Salam untuk Bang Indra. Mudah-mudahan masih tepat feeling saya, dugaan saya gitu ya. Baru aja cair Bang, otak saya Bang. Ini kami ini reunian, karena kebetulan Bang Juli ini angkatan 95 dan saya angkatan 2004. Sama-sama ilmu kelautan. Jauh banget ini senior saya. Jadi memang sempat belum nggak ketemu ya Bang Iyakita ya. Iya. Baik, ini luar biasa. Saya banyak ilmu dapat dari Bang Juli. Saya ketemunya beliau di IPB, sama-sama waktu itu S2. Baik, ini ada pertanyaan dari Kiki Teguh. Bang Jul izin tanya, apa volume ember berpengaruh terhadap pertumbuhan ikannya, terus ember paling besar yang pernah Bang Juli pakai ukuran berapa? Terima kasih. Iya. Jadi, tentu saja, teman-teman, volume air itu akan mempengaruhi pertumbuhan ikan. Iya. Jadi, kepadatan ikan, dan pertumbuhannya akan semakin melambat. Jadi, makanya ketika kita pelihara di ember, pertumbuhannya akan lebih lambat ketimbang kita pelihara di kolam. Karena dia kepadatannya lebih jarang, kemudian ruang geraknya lebih luas. Nah, teman-teman, volume terkecil yang bisa teman-teman pelihara itu ember 20 liter bisa, Bang Johan. Ember 20 liter, ember bekas cat yang warnanya putih, itu bisa 20 liter dimasukkan ikan sekitar 20 sampai 25 ekor. Ya. Nah, biasanya, ember yang volume 80 liter itu lebih familiar, lebih banyak di pasar. Ketika teman-teman di pasar, beli di pasar, ember 80 liter itu, kalau beli di Bandar Lampung, harganya 60-an ribu sampai 80 ribu. Ember yang lebih besar, kakaknya lagi, itu ada yang 100 liter. Tetapi harganya lebih mahal. Ya. Jadi memang sementara ini, kami memang fokus ke ember yang tidak terlalu kecil, juga tidak terlalu besar. Jadi yang kita pakai 80 liter. Tetapi teman-teman, ketika punya ember, punya drum yang tidak terpakai, baik volumenya 20 liter, maupun 100 liter, tetap bisa dipakai. catatannya adalah, ketika pakai drum, drum itu kan lingkarannya, diameternya kecil, tapi tingginya besar. Jadi dia tinggi. Nah, untuk wadah yang tinggi, seperti drum, itu yang perlu diperhatikan adalah tinggi air. Karena memang ketinggian airnya bisa lebih dari 100 cm, itu nanti di dasar itu, oksigennya kurang. Nah, seringkali kematiannya, gara-gara oksigen kurang di dasar, banyak tumpukan pakan di dasar. Bukan nggak bisa ya? Namun harus lebih hati-hati, karena kekurangan oksigennya bisa mudah terjadi. Seperti itu, Bang Johan. Apakah suara saya masih terdengar, Bang Johan? Oke. Oke, Bang Juli, ini ada pertanyaan masuk ke kita di WA, itu sebenarnya ini kan kita kan budi gendor, artinya ada budidaya ikan dalam ember ya. Tentu itu ada kangkung, ada tanamannya. Idealnya sebenarnya yang bagus paling banget, pertumbuhan paling bagus itu, itu di bawah matahari langsung, atau di tempat terlindung. Karena salah satu permasalahnya itu adalah ketika kalau di bawah matahari langsung, itu kalau hujan itu kadang malahan ikannya keluar gitu, yang tidak pakai penutup, maksudnya yang terbuka. Itu cuma nabatnya. yang hasil. Baik. Terima kasih pertanyaannya. Jadi teman-teman sobat ember, dan sobat Yerjohan Channel, jadi ketika kita pelihara aquaponik, pelihara ikan dan tanaman, sebenarnya yang butuh langsung cahaya adalah tanamannya. Karena tanaman butuh berfotosintesis untuk tumbuh. Ketika tidak ada cahaya, tidak terkena cahaya full, remang-remang, atau di bawah pohon, biasanya tanamannya tidak bagus. Langsing-langsing tanamannya. Jadi semakin banyak kena sinar matahari, tanamannya itu sebenarnya makin bagus. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ketika hujan, itu ember kan airnya naik tuh. Nah, untuk solusinya, nanti teman-teman, itu bisa memberikan lobang kecil di dinding ember. Lobang kecil, sebesar ukuran lidi aja. Sampai batas yang kita inginkan. Jadi ketika hujan datang, nanti dia tidak sampai tumpetum. Tidak sampai tumpet-tumpet dari atas. Tapi mengalir dari lobang outlet samping. Ya, seperti itu. Jadi memang ketika musim hujan pun, tidak perlu repot untuk mengurangi airnya, ikannya loncat, dan sebagainya. Nah, teman-teman, teman-teman bisa mengurangi ikan yang loncat, juga dengan mendesain tutupnya. Ada dua tipe penanaman. Cup-nya, mudah-mudahan yang ikut di YouTube ini sudah pernah melihat videonya semua. Ada cup tempat media tanamnya itu langsung dicantelkan pakai kawat. Tetapi ada juga model yang cup plastiknya diletakkan di atas tutup ember yang sudah dibolongi. Ketika kita meletakkan cup-nya dengan kawat, itu kesempatan ikan loncat itu lebih tinggi. Dibandingkan ketika ada desain tutup yang dibolongi, itu akan menghambat ikan loncat. Jadi, ketika kita pakai kawat pun, dia tetap bisa loncat. bisa kita kurangi dengan memberikan kawat kasar gitu ya, kawat ram. Supaya nggak bisa loncat. Yang kedua, bisa mengatur level tinggi air dengan membolongi di samping ember. Jangan besar-besar lubangnya. Jadi, ikannya malah keluar dari lubang gitu ya. Seperti itu, Bang Johan. Semoga bisa menjawab. Artinya punya solusi. Jadi, kadang-kadang ya, kadang-kadang mungkin bisa jadi. Saya juga pribadi, saya membeli ember yang memang lumayan harganya. Pikir akan aman. Jadi, memikirkan untuk melobongi itu kayaknya mikir dua kerja-kerja rugi gitu. Iya, iya, iya. Karena kalau udah dilobongin, nanti nggak akan bisa dimanfaatkan untuk yang lain. Berarti solusinya itu tadi ya. Iya. Bisa ditambahin kawat, Bang Johan. Jadi, walaupun airnya tumpah-tumpah, tapi ikannya nggak bisa loncat. Bisa. Jadi, nggak berusaha ember. Atau ketika nggak sayang ember, embernya dibolongin sedikit. Bolongin. Iya. Dan juga solusi juga untuk Anas tadi. Karena kalau mau banyak-banyak, artinya pakai ember yang kecil-kecil ya. Ini ikan lele. Iya. Iya. Dan ikan ikan. Dan tidak harus dari kecil. Dan tidak harus dari kecil, Bang Johan. Ya, kulkas hidup aja. Iya, betul. Betul. Sangat jauh kulkas hidup nanti. Oke. Ini ada pertanyaan, Bang Juli, dari Agus RBDC ya. Saya mau bertanya, Pak, kenapa budik dambar ikannya lebih mudah kena penyakit? Apa kebenar itu, Bang? Iya. Jadi, teman-teman, volume air kita itu sedikit. Ketika teman-teman memasukkan satu genggam pakan ke dalam ember, itu semakin mudah mempengaruhi kualitas air. Sebenarnya, pernyataan bahwa ikan budik dambar lebih mudah sakit itu, tidak bisa kita terima begitu saja gitu ya. Karena memang tidak seperti itu. Tetapi, memang ada hubungan antara volume pakan yang kita berikan, walaupun sedikit, perbandingannya sama ember air yang sedikit itu sangat mempengaruhi. Beda kalau di kolam yang lebih besar, satu genggam pakan yang dilempar, itu tidak berarti apa-apa dibandingkan volume air. Nah, ada tips dari kami. Agar teman-teman tidak mudah terserang penyakit, sebaiknya langkah awal yang pertama memang, airnya harus kita endapkan dulu, teman-teman. Jadi, airnya itu jangan sampai baru dipompa dari sumur bor, masukkan ke ember, langsung beli benih. Itu tidak seperti itu. Yang lebih baik adalah, kita masukkan air, kemudian biarkan selama dua hari, kita endapkan airnya. Gunanya adalah, supaya airnya itu tidak mengandung gas racun lagi. Apa gas racunnya? Ada NH3, amonia, ada H2S, asam sulfat, hidrogen sulfida maksud saya. Yang ketiga, CH3, gas metana. Ada kasus sumur-sumur tertentu, ketika tidak diendapkan airnya, ikan yang dicemplungkan itu langsung mati. Yang kedua, teman-teman juga harus pintar memilih benih. Katanya, ketika kita memilih istri, itu harus dari kualitas yang terbaik. Nah, demikian juga harus ketika memilih bibit ikan, teman-teman. Yang pertama, nanti Bang Johan dan teman-teman semua, pilih ikan yang gerakannya lincah. Ketika beli di pengepul ikan, masih di akuarium, masih di bak, diperhatikan. Ikannya itu aktif enggak? Ketika dia diem aja di permukaan, ketika diem aja di dasar, itu salah satu ciri ikan yang sakit. Ciri kedua, ikan yang sakit, khususnya ikan lili, itu kulitnya ada cacar, ada bolong-bolong seperti kena cacar, seperti kulit kita kena cacar, ada luka-luka, bisa copot gitu ya, ada bolong-bolong seperti cacar. Itu jangan dibeli benihnya. Karena ketika kita beli, nanti di ember tinggal meninggal dunia itu ikannya. Itu ciri kedua. Ciri ketiga, supaya tidak ketipu mana ikan yang sakit, mana ikan sehat, ikan yang sakit, itu cirinya, kumisnya itu putus, Mas Johan. Kumisnya keriting dan putus. Ikan lele yang sehat, itu kumisnya itu panjang dan lurus. Ikan lele yang sakit, kumisnya itu terlihat seperti putus, atau dia keriting, ngerungkel gitu ya. Itu. Siripnya tidak gripis-gripis. Siripnya itu jelas, apa namanya, ya normal. Tidak ada luka-luka, gripis-gripis gitu. Yang kelima, ciri ikan yang sehat, itu mulutnya tidak sariawan. Jadi muncungnya itu tidak putih. Lele-nya itu tidak sariawan mulutnya. Ketika teman-teman, pilihan benihnya sudah tepat, mudah-mudahan, ketika juga pemberian makan yang tidak berlebihan, ketika ikannya, airnya sudah mulai bau, air di bawah disedot, diganti air yang ditambah air yang lebih bagus, itu mudah-mudahan tidak mudah terserang penyakit. Seperti itu tambahan dari saya, Bang Johan. Oke. Itu tadi ya tips mengetahui. Ini Bang Juli, selain orang ini ya, apa namanya, Jalespepa Jayemahe, orang yang mau kelautan, dia sekarang menjadi dokter ikan. Karena dia salah satu pengaku di bidang budaya perikanan. Baik, kita silakan Bapak Ibu ingin bertanya, kita buka pertanyaan. Ini dari Dermawan Hamka, Pak Dermawan Hamka, izin bertanya Pak Jul, berapa kali penyortiran normalnya jika awal tebar saiznya 3 cm? Ini menarik ini. Kalau saiznya 3 cm, itu berapa kali penyortiran normalnya? Baik. Terima kasih Pak pertanyaannya. Jadi yang pertama, Bang Johan dan teman-teman semua, benih ukuran yang kita rekomendasikan itu minimal 5 cm sampai 7 cm, Bang Johan. 5 cm? Ya. Karena memang ukuran benih 5 cm sampai 7 cm, itu sudah tahan, volume air 60 liter. Jadi kalau di dalam ember, yang ember 80 liter, volume air 60 liter itu tinggi airnya kurang lebih 50 cm sampai 60 cm. Untuk ikan 5 cm sampai 7 cm, tinggi air yang segitu, dia masih bagi, masih mampu. Jadi ikan yang kecil itu karakternya bolak-balik dari dasar ke permukaan, Bang Johan. Dia mengambil oksigen langsung dari udara, mengambil di permukaan, balik lagi ke dasar. Ngambil di permukaan, balik lagi ke dasar. Nah, ketika ikannya masih kecil, ukuran 3 cm, 3 cm, 4 cm, di bawah dari 5 cm, aktivitas bolak-balik, pulang pergi itu, akan melelahkan. Jadi dia tidak cocok. Jadi untuk 3 cm sampai 4 cm, sebaiknya dipeliharanya masih di dalam bak, yang kedalaman airnya itu 30 cm sampai 40 cm saja, Pak. Karena nanti ketika kedalaman airnya sudah lebih dalam, dia akan mempengaruhi ikannya. Kematiannya biasanya lebih tinggi. Jadi sebaiknya minimal benih yang ditebar, itu 5 cm sampai 7 cm. Lebih bagus lagi kalau di atas itu, 8 cm sampai 10 cm. Jadi lebih cepat panen, kemudian daya tahannya juga bisa lebih tinggi. Bukan berarti tidak bisa ya. Jadi kalau 3 cm, 4 cm bukan berarti tidak bisa, tetapi airnya harus direndahkan, lebih rendah. Kemudian tentu saja ketika airnya direndahkan, cup untuk menanamnya jadi gantung. Jadi lebih repot harus dipanjangin ke bawah lagi. Seperti itu Pak, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Ya, jadi dari Pak Hangka ini, Pak Hangka artinya disarankan, rekomendasikan 5 sampai 7 cm ya. Ini beliau mengatakan salam satu ember, sobat ember. Wah luar biasa. Salam Budik Dambar Indonesia, salam Kam Tipmas, YouTube kami juga ada sedikit video Budik Dambar. Ya, nanti Pak Hangka kita akan kunjungi ya. Salam terus semangat, solusi untuk pangan Indonesia ya. Satu ember untuk pangan satu dunia. Benar ya? Betul, Pak Johan. Oke, benar. Baik, ini pertanyaan dari Ali Sodikin. Pak Ali Sodikin, saya isi 50 ekor yang hidup cuma 2 ekor. Ya. Apakah karena tidak dapat cahaya matahari, langsung berpengaruh terhadap tumbuh kembang ikan? 50 ekor, hidupnya 2 ekor. Ya. Artinya sampai berapa bulan ini Pak Ali? Takutnya sampai 3 bulan. Udah diserok ya. Artinya udah belum kemangan gitu ya. Ya, baik. Baik, Bang Johan. Terima kasih Pak Ali Sodikin, sudah mencoba budidaya ikan di dalam ember. gitu ya. Jadi Pak Ali Sodikin memang permasalahan-permasalahan ini setiap hari saya terima dari teman-teman se-Indonesia. Karena memang WA saya, nomor cat saya itu memang seperti itu. Jadi biasanya kematian ikan itu ada dipengaruhi oleh faktor yang pertama tadi dari bibit, Pak Ali Sodikin. Ketika kita mau ikannya sehat, tentu kita pilih benih yang sehat. Tadi ciri-cirinya, coba sudah kita sampaikan. Ada 5 ciri. Dua, selain ikannya sehat, bagaimana kita merawat airnya. Ikannya sehat, tapi cara kita merawat airnya salah, maka ikan yang sehat pun bisa jadi sakit. Yang ketiga, dari segi pakan. Pemberian pakan terhadap ikan itu tidak sama seperti kita memberikan makan kepada ayam. Ketika memberikan pakan kepada ayam, berikan nasi sisa, satu piring, ayamnya sudah kenyang, nasinya tersisa, bisa dimakan lagi untuk esok hari. Dan itu tidak mematikan ayam. Berbeda sama kita pelihara ikan. Ikan itu pemberian pakannya sebaiknya harus pas porsinya. Supaya tidak ada sisa kotoran yang berpotensi untuk menyebabkan munculnya gas racun tadi. Dan tidak berpotensi terhadap penurunan oksigen di dasar air. Kemudian yang terakhir, kematian ikan tentu saja dipengaruhi oleh penyakit yang datang ketika benihnya sehat. Tapi penyakitnya datang ketika di dalam ember. Nah itu penyakit yang datang ketika sudah dipelihara di dalam ember, awalnya sehat, biasanya terjadi karena kualitas airnya jelek. Jadi teman-teman, ketika melihat hari ini ikannya kepalanya di atas, ekornya di bawah, tapi males untuk buang kotoran dasar, kita biarin sampai esok hari, bisa saja besok hari ikannya sudah banyak yang mati. ketika dibiarkan lagi, ikan yang mati juga jadi busuk, airnya makin kualitas makin memburu, ikan yang mati akan bertambah banyak. Seperti itu Pak. Jadi memang ketika kita pelihara ikan, dalam waktu hitungan jam, itu akan banyak mematikan ketika tidak dirawat. seperti itu Mas Johan. Oke. Oke. Itu tadi ya, dari pertanyaan dari Pak Ali Sodikin. Artinya, tadi sudah dijelaskan ciri-ciri yang sehat. Kita, ini ya, kita lihat, ada satu kejutan yang akan saya lihatkan. Ya Bang ya, kita lihatkan dulu, kita putar dulu ya. Oke. Ini ada kejutan dari saya untuk Bang Juli. Ini kayaknya nyuri video dari YouTube saya ini. Oke. dari Instagram ini ya. Kok bisa ada, ini ada padi. Gimana ini ceritanya? Ya. Jadi Bang Johan, jadi saya hobi yang unik-unik gitu ya. Bang Juli, kok bisa ada padi ini Bang? Siap, halo. Suara saya sudah terdengar. Halo. Halo. Ya, silahkan. Ya. Jadi, memang di video ini itu ada salah satu percobaan kita, itu kita coba menanam padi. Silahkan Bang Juli. Jadi sistem memelihara ikan. Silahkan Bang Juli. Memelihara ikan dan tanaman, itu menggabungkan ikan dan tanaman, itu namanya minapadi. Ya, ketika memang di dalam kolam, itu biasa menanam padi di dalam kolam. Tetapi ketika di ember, itu berbeda. Karena volumenya lebih kecil. Halo? Ya. Kayaknya ketika video diputar, saya, saya suaranya hilang sepertinya Bang Johan. Jadi, ketika kita sudah berhasil menanam tanaman kangkung, sawi, stroberi, dan lain-lain, kita jadi pengen berkreasi menanam tanaman lain. Nah, ketika kita menanam ikan bersama padi, itu kan istilahnya minapadi, Bang Johan. Nah, ketika kita menanam padinya di dalam ember, itu saya klaim itu sebagai minapadi terkecil di dunia. Minapadi. Ya, seperti itu, ada saja orang-orang yang nyinyir. Itu, mau nanam padi, volumenya cuma berapa pot, bisa dapat sekilo atau enggak. Sebenarnya dari ember itu, kita ingin melakukan percobaan untuk bagaimana sistem memadukan penanaman padi dengan pola kolam atau media yang terapung. Jadi, dengan model itu, kita sudah menemukan formula, oh, kayaknya setiap kolam itu bisa kita tanamin padi dengan sistem terapung, bisa luasnya satu hektare, tiga per tiga per empat hektarnya bisa kita tanamin padi. Jadi, bukan hanya ikan saja yang bisa kita panin, tetapi juga padi. Kalau di ember, ya paling paninnya sekian. Tetapi kalau volumenya luasnya satu hektare, tentu volume tonase padinya pun makin meningkat. itu yang coba saya ungkit di video itu, Bang Johan. Oke, ini satu lagi ya. Masih ada dua lagi yang saya curi. Ini bukan saya curi ya. Oke, ini gimana nih Bang? Ya, ini kita lagi panen strawberry dengan media tanam di dalam pot paralon ini itu dalamnya itu ada arang, kemudian kain, kemudian tanah. Karena model seperti ini, ini lama percobaannya Bang Johan untuk menciptakan model seperti ini dengan berbagai beberapa kali percobaan sehingga kita bisa menanam strawberry yang tidak menyukai tanahnya terlalu lembab. Seperti itu. Jadi, jangan ragu teman-teman. ini strawberry-nya strawberry dataran rendah Bang Johan, bukan yang dataran tinggi karena Bandar Lampung itu artinya ini berhasil ya Bang ya? Strawberry-nya berhasil ya? Oke, Bapak-Ibu silakan nanti ya. 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 Itu perlu berapa lama bisa sampai berbuah strawberry-nya Bang, Bang Johan? Jadi, ketika di Bandar Lampung biasanya strawberry-nya itu yang dijual itu strawberry yang belum berbuah Bang Johan. Tetapi baru satu apa ya, satu inang, satu pohon dan belum bercabang. Ketika pohonnya yang belum bercabang kita tanam itu sekitar dua bulan bisa berbuah, Bang Johan? Ya, bisa berbuah. Cabang yang sudah ukurannya sedang itu bisa berbuah dua bulan di atas pot budik damper itu. Oke, ada lagi pertanyaan yang masuk ya. dari ini Ayub Sugara, mantap wadah sharing malamnya Pak Doktor. Ya, terima kasih atas pencarahannya Pak Juli. Di sini saya memiliki pertanyaan, apakah sifat kanibalisme ikan lele saat budik damper bisa direduce, direduce ya? Apakah bisa? Kanibalnya itu di, gimana solusinya itu Pak? Ini Bang. Jadi, saya jadi teringat pertanyaan sebelumnya ada yang belum terjawab gitu ya. Jadi, ikan lele ini sebaiknya kita sortasi, kita sortir, kita pisahkan ukurannya. Jadi, misalnya hari ini kita tebar, dua minggu mendatang, 10 hari sampai 14 hari mendatang, itu sebaiknya kita pilih ikannya yang besar, kita taruh ember yang lebih besar, yang kecil, kita taruh di ember yang nomor dua. Supaya apa? Supaya menghilangkan kanibalisme. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak, gimana kalau seandainya embernya cuma satu? Jadi, ketika teman-teman punya embernya satu, satu-satunya di dunia, gitu ya, embernya itu, maka teman-teman tentu gak bisa sortir gitu ya. Pak, gimana embernya cuma satu? Nah, itu saran saya, ketika ikannya sudah ukuran layak panen, maka ikan yang sudah besar, sudah layak panen itu diambil duluan. Jadi, jangan sampai ikannya ada yang besar banget, ada yang kecil banget. Ketika sudah layak goreng, ambil aja. Seperti itu. Jadi, kalau mau rutin, bisa dua minggu sekali, tetapi kalau embernya tidak ada lagi, bisa diambil ketika ikannya sudah layak goreng. Oke, berarti siap dikantap ya. Iya. Bang Juli, ini saya punya pengalaman ya, artinya, saya kan, ini saya sudah memperhatikan sendiri. Siap, siap. Jadi, artinya saya, apa namanya, pakai pakan, saya campur ya, pakan maggot, dicampur, karena kalau pakai maggot terus, karena produksi kita tidak terbatas waktu itu. Dan rupanya, saya memang ada, ada tiga ember ya, ember yang hijau, yang biru, yang biru, yang harga, harga satuan itu 250 ribu, yang mahal. Hah? 250 ribu, tolong salah. Jadi, rupanya, di, pakai, di ikan saya lelek itu, ada satu yang mencolok, yang, yang lainnya kecil semua, yang dia sendiri itu gede, itu kenapa bisa, sedangkan kita ketika penebaran pertama, sama, sama kayak gitu. Ada yang salah, nggak diperlakuan, yang ini ya, yang terjadi, jangan-jangan, yang lainnya, bisa dimakannya semua, kayak gitu. Itu kok bisa, bang? Ya, jadi memang, sifat kanibalisme ikan lele itu, akan muncul, ketika memang ada perbedaan ukuran, jarang disortir, atau bisa muncul, juga ketika kita pakannya agak telat. Jadi, pemberian pakan yang baik, untuk ikan itu, tepat waktu, boleh sehari, dua kali, atau sehari tiga kali, tetapi, waktunya harus konsisten. Jangan berubah-rubah. Karena nanti, itu akan menjadi patokan, jam biologis ikannya. ketika Bang Johan, siang hari, pukul satu siang, harusnya memberi makan, tetapi lupa, tetapi telat, jadi jam 4 sore, ikannya udah, udah kelaperan dari jam satu, perutnya udah keroncongan tuh, kalau kita biasa sarapan, lupa sarapan, itu pasti, manggil, manggil-manggil perutnya. Ini, ada ikan yang lebih kecil, di, di embatnya. Nah, sebenarnya, ketika kita di awal, ukurannya 5 sampai 7 cm, memang 2 minggu itu, ada saja ukuran yang menonjol, nanti, Bang Johan, dan teman-teman semua. Kenapa? Jadi, walaupun ikan lele itu, dari satu peranakan, dari satu induk, sifat genetisnya, gak mau gak bisa sama rata. Sama seperti keluarga kita, saya anak kelima, abang saya, itu bisa kalah, pertumbuhannya sama dengan saya. Karena, tidak semua ikan itu, walaupun dari satu peranakan, itu, kecepatan tumbuhnya sama. Sari genetis, pasti ada perbedaan, kecepatan tumbuhnya. Nah, yang cepat tumbuh ini, solusinya, diambil duluan, atau dipisahkan. Seperti itu, Bang Johan. Oke, luar biasa, ini, apa namanya, dari, jawaban dari Bang Juli. kita lanjut lagi, silakan, Bapak Ibu, ingin bertanya, dari Andreas, Pak Rapot, Pak Andreas, sangat bermanfaat sekali, Pak. Ya, ini ada Ibu Igus, ya, apa namanya, salah satu dosen di unit, yang sangat menginspirasi. Terima kasih, Dr. Igus, Ibu Igus, Anwar, sukses selalu. Ini, Pak Dermaan Hangka, ini salam dari Pak Polisi, Om Juli, pada saat benih yang ada, saiz 3 cm, ada ajanya, jadi ambil aja itu saja Om, soalnya udah menggebu-gebu, mau, mau giatin Budik Dambar. Ini kayaknya, Pak Dermaan Hangka, ini semangat banget. Kalau ini, SMK jurusan berikanan, oh, salam semuanya, wah, luar biasa ini kita nih, kita reunian ini. Ya, jadi, Bang Johan, ada banyak, bapak-bapak polisi, teman-teman polisi, yang mengembangkan Budik Dambar, untuk di desa, bimbingannya, ban bin kam tipmasnya, biasanya, ada penyuluhan. Nah, ada, sekitar 5, teman-teman, yang dari kepolisian. Saya ingat saya, ada yang dari Aceh, ada yang dari Bengkulu, ada yang dari Timur, itu selalu, share video, keberhasilan mereka, membina masyarakat, padahal mereka, basicnya, bukan orang perikanan. Hanya dengan uji coba, hanya dengan seminggu, dua minggu, ternyata polanya itu, tertangkap oleh mereka. Jadi, mereka bisa berbagi. Terima kasih Pak, sharingnya, ketika memang, Bapak, dan teman-teman semua, di lokasinya, hanya ukuran 3 cm, solusinya adalah, Bapak-Bapak, tetap bisa langsung ke dalam ember, airnya diturunkan, menjadi sekitar 40 cm saja, tinggi airnya, dan tentu saja, tanamannya, jangan, nggak usah ditanam dulu, karena nanti akan menggantung. Nanti setelah ukurannya, masuk 5 cm, baru airnya dinaikkan. Ya, seperti itu, Bang Johan. Oke, Bang Juli, kita beberapa lagi pertanyaan ya, sebelum kita masuk ke permainan ya. Jadi, kalau Budik Dumber ini, tadi kan, ada yang dari polisian, artinya semua lintas, bidang itu ada semua ya, kayaknya. Iya, betul. Kalau seandainya ini, ini kan, tadi kan dikatakan sama Bang Juli ya, idenya bahwa, bahwa, apa namanya, hadirnya Budik Dumber ini adalah untuk solusi pangan ya, artinya kita, sudah banyak alifungsi lahan ya, keterbatasan, apa namanya, ruang gerak untuk darat ya, artinya sudah banyak beralifungsi, kayak gitu. Jadi, satu ember itu untuk pangan satu dunia. kalau seandainya ini ada enggak, pernah, apa namanya, Budik Dumber ini, ikannya itu untuk bisnis, memungkinkan enggak, kalau dijadikan bisnis, ada enggak yang pernah, pengalami itu, dan menguntungkan. Gimana? Jadi untuk teman-teman semua, ketika dalam embernya kita pelihara ikan lele, ikannya kita pelihara dari kecil, itu bisa menghasilkan ikan 3 kilo sampai 6 kilo, satu embernya Bang Johan. Nah, harga ikan, di seluruh Indonesia, itu tidak sama. Enggak sama. Jadi, untuk kekegiatan bisnis, biasanya teman-teman itu intuisi bisnisnya itu berbeda. Intuisi bisnis saya, intuisi Bang Johan itu beda. Saya membuat Budik Dumber, tidak untuk bisnis awalnya. Karena memang fokusnya untuk ketahanan pangan keluarga, untuk keluarga yang hanya punya luas lahan tersisa, di teras rumahnya itu, satu meter persegi, masih bisa diselipkan ember. Tetapi setelah kita share ke seluruh Indonesia, ada saja sobat-sobat, sobat-sobat ember yang intuisi bisnisnya tajam. Apa itu? Bapak Ibu, Budik Dumber itu sudah jadi kegiatan bisnis, cek, di layanan penjualan internet, atau online soft. Ada Sopi, ada Bukalapa, ada Tokopedia, ketik Budik Dumber. Ada banyak sekali yang dagang Budik Dumber. Mulai dari hanya dagang ember, ada yang dagang paket pakan ikan, dalam bungkusan kecil, ada yang jual benih ikannya, awalnya di Jakarta itu sulit, Bang Johan, untuk beli. Ada yang menjual tanaman, yang sudah jadi di dalam ember, berikut dengan ikannya, tinggal bawa pulang. Nah, jadi Bapak Ibu, untuk bisnis, kalau hanya mengandalkan ikannya, itu memang, 6 kilo saja. Nah, ada juga teman-teman, yang dari Bali, gitu ya, mereka memanfaatkan sayurannya. Oh, mereka menanam sayur, ada kangkung, ada, apa namanya, bayam, itu dibuat kripik, gitu ya, karena volume, volume sayurannya pun, tidak terlalu banyak. Kalau, kalau kangkung itu panennya, satu ember, itu dua ikat, setiap 10 sampai 14 hari sekali. Nah, itu dibuat kripik, dibuat kripik bayam, gitu ya, dibuat, dicampur tepung, digoreng. Jadi, mungkin saya, punya kelebihan, berbagi tentang model, atau metode budidaya ikan, dan berbagi model budidaya tanaman. Tetapi, untuk model, untuk bisnisnya, mungkin saya agak lemah. Tetapi, bukan berarti, tidak bisa dimanfaatkan, untuk bisnis. Ada juga, seperti ini, Bang Johan, mereka, membuat, ember, untuk diperjual belikan, ember kosong. Ada juga, yang berbagi, untuk mencari uang, melalui pelatihan, gitu ya. Menyodorkan program, ke pemerintah, menyodorkan program, ke desa. Mereka, modal, modal pengalaman. Jadi, nanti, dikasih modal, untuk membuat ini, mereka hanya, konsultan, Budik Dumber. Seperti itu, Bang Johan. Jadi, saya berharap teman-teman, yang mengembangkan, untuk sisi bisnisnya, gitu. Oke, ini luar biasa nih, Bang Juli ini, apa namanya, membuka pintu rejeki ya. Dengan idenya, bergambar, ini membuka pintu rejeki, yang sangat luas. Bang Juli ini, saya penasaran. Ini biasanya kan, kita kalau di perguruan tinggi, itu kan ada, ada hak ya, hak patent ya. Ini gimana? Ini udah diurus, belum hak patentnya ini? Iya, Bang Johan, mohon izin, jadi untuk patent ini, saya juga dimarahin teman-teman, di teman-teman saya, gitu ya. itu patentkan saja, gitu ya. Patentkan saja, untuk kum dan sebagainya. Tetapi memang, Budik Dumber ini, sebenarnya ada tiga penelitian, yang saya share, ke teman-teman seluruh Indonesia. Yang pertama, ikan, dari kecil, tanamannya, itu kangkung. Itu saya share, dengan, tidak dipatentkan. Yang kedua, kembali saya share, model penanaman AKT, untuk menanam tanaman, dengan, untuk bisa menanam, berbagai variasi tanaman, bukan hanya kangkung saja. Itu juga saya share modelnya. Yang ketiga, itu, kulkas hidup. Itu juga saya share. Nah, sebenarnya, nanti, ke depan, mohon doanya juga, akan ada yang bisa saya patentkan, dari turunan Budik Damber, gitu ya. Jadi, sisi berbaginya, saya tuntaskan dulu, tapi, untuk patent berikutnya, bisa saja, kita rancang, turunan dari Budik Damber itu, Bang Johan. Artinya, bisa dipakai, untuk teman-teman seluruh Indonesia ya, Bang ya? Ya, ya betul. Bahkan, sepertinya Budik Damber, ketika dicek, itu sudah ada yang mematankan, dari Politeknik Kesehatan Malahan, gitu ya. Mungkin dari, dari segi, dari segi, pemanfaatan untuk pangannya, Bang Johan. Tapi, ya, yang saya pikirkan, itu adalah, bahwa saya punya, sedikit ilmu, ketika saya bagi, harapannya, panennya bisa di akhirat, yang bisa saya, bisa saya panen di akhirat, gitu, bukan di dunia. Ya, benar-benar, ini jarang loh, jarang, ada ilmuwan, yang, apa ya, ketika dia, yang menemukan hal, yang bermanfaat, dia enggak, artinya ini bisa dipakai untuk semuanya, ya. ada kalanya memang kita berpikir, bahwa, berpikirnya panjang, gitu ya, artinya untuk, untuk tabungan akhirat, ya. Karena kita enggak, selama hidup-hidupnya, nih, Bang Juli. Bang Juli terinspirasi dari siapa? Kok bisa? Ini kan udah, nasional ini ya, Budik Damber, boom, langsung meluas, kayak gitu ya, artinya, orang pada, ya, apalagi dengan COVID ini, itu sangat, sangat banyak banget, kayak gitu, antusiannya tentang, diambil gambar. Jadi, karakter ini, karakter dari ayah, atau dari ibu, atau gimana, yang menginspirasi kehidupan Bang Juli ini? Atau memang dari kecil, memang diajarin, selalu berbagi? Kayaknya, kalau kita berbagi, ada kebahagiaan, Bang Johan. Kayaknya, ketika kita berbagi, memberikan sesuatu, dipakai orang, itu, kebahagiaannya bisa, lebih, lebih terasa, ketimbang, kita berbagi, terus dibayar. Jadi, kita terasa dibayarin. Kita orang bayaran, gitu kan. Jadi, kita berharap, apa yang kita beri itu, ada manfaatnya, agak panjang. Bukan hanya sekilas saja. Jadi, katanya ya, kalau kita, berkali-kali saya katakan, nggak pernah saya bosan, kalau kita menanam padi, insya Allah rumput akan datang ya. Tapi, kalau kita bertanam rumput, ya nggak akan mungkin, bisa dapat tumbuh padi. Benar ya? Ya, mudah-mudahan niatnya tetap lurus, Bang Johan, yang saya lakukan. Insya Allah, artinya, dengan adanya beri gambar ini, ya, membuat kita makanan, ya, ikan-ikan sehat ya, artinya mencetak, terus, dengan adanya sayur, dan kita juga memantau sendiri, gitu ya, apalagi dengan tadi, kulkas, jadi ada, apa namanya, sayuran, ada AKT, sama kulkas hidup. Menarik sekali nih, kulkas hidup, artinya kulkasnya, memang tempat biaya, tidak perlu listrik, benar ya Bang ya? Iya, betul. nanti kulkas hidupnya harus dibuat nama juga ya, saya nggak tahu nih, apa namanya, kulkas hidup. Baik Bang Jul, ini ada lagi pertanyaan, Bapak Ibu, kita, sebelum kita tutup ya, nanti, ini ada, silahkan kami masih buka, untuk tiga penanyaan, ini dari Bu Nini Wibowo, Pak Jul, izin bertanya, untuk media tanamnya apa saja ya, kelihatannya segar-segar banget, beda dengan punya sayang kurus-kurus, yang gemuk hanya kangkung saja, seperti sawi kurus-kurus, terima kasih. Ya, sama. Bang Juli, saya di rumah, saya itu jujur ya, saya justru, kangkung saya itu segar banget, jadi, ya, kebetulan ada tetangga minta, oh mau silahkan, karena saya nggak terlalu, maksudnya kan, saya nggak, nggak bisa masak kangkung, tapi saya suka sayuran kangkung, apalagi ditubis. Mau nggak Bang Juli? Yang lainnya paling kurus, tapi kangkung segar banget, terima kasih Ibu, ini pertanyaannya, jadi, untuk kangkung, Bapak Ibu, karena tipe kangkung itu, memang akar terendam, memang aslinya, akarnya bisa terendam, jadi, ketika dia di Budik Dumber, itu top, dengan catatan, cahaya matahari, kena sebanyak-banyaknya, full, itu lebih bagus, tetapi ketika cahaya matahari, hanya kena pagi saja, atau hanya kena suri saja, itu, tentu akan tidak sebagus, kalau dia kena full matahari, di bawah pohon juga tidak bagus, kangkungnya makin kurus, yang kedua, saya lama percobaannya, awalnya, sawi saya, saya tanam, pakai medianya arang saja, sama seperti, kangkung, yang terjadi adalah, sawi saya itu, hidup segan, mati tak mau, ya, nah itu jadi PR bagi saya, saya nanam sawi, nanam tomat, nanam cabai, nasibnya hidup segan, mati tak mau, kalau pakai media arang, jadi kita mikir lagi, ini enggak bisa, kalau medianya hanya arang, maka, kita buat, medianya itu, jadi media AKT, nanti bisa search, di Youtube, atau di Google, media arang, kain dan tanah, disingkat media AKT, itu medianya kita yang mencetuskan, itu bisa ditanam, jadi, dalam pot paralon, tadi yang terlihat tadi, itu paralonnya itu 4 inci, bisa digantikan, dengan wadah, sun ice, atau, wadah, wafer, yang terbuat dari plastik, intinya, wadahnya itu, tidak lebih, tidak, tidak kecil, enggak seperti cup biasa, karena kita mau menanam tanaman yang, lebih tinggi, lebih besar, potnya dibolongin, kemudian diisi arang, Bang Johan diisi arang, 2 sampai 3 jari, kemudian dilapisin, dengan kain bekas, kain bekas, lapisin, digunting, dilapisin, baru atasnya kita kasih tanah, yang terendam, itu hanya bagian, arang saja, yang terendam air, nanti arangnya, akan menghantarkan air, dihantarkan lagi oleh kain, jadi, tanah yang bagian atas, itu lembab, tetapi tidak becek, sehingga sawi, cabai, itu bisa tumbuh dengan baik, karena tanahnya tidak becek, kenapa saya menggunakan media AKT, karena saya pikirannya sederhana awalnya, ini, semua tanaman itu, bisa hidup, ketika medianya tanah, di muka bumi ini, jadi saya harus memainkan tanah, makanya, model AKT itu, hanya ada di Budik Damber, nah, ketika kita memasukkan, unsur tanah, di media Budik Damber, sebenarnya itu, bukan kategori, akuaponik lagi, Bang Johan, karena akuaponik, adalah sistem budaya, ikan dan sayuran, tanpa tanah, nah, sebenarnya Budik Damber, dengan menggunakan media AKT, bisa saya klaim, jadi nama baru, bukan akuaponik lagi, entah namanya apapun itu, itu dia bukan akuaponik, jadi saya bisa, mempatankan lagi, baru sebenarnya, tapi saya tidak rakus, untuk memunculkan istilah, istilah yang lain, gitu kan, tetapi itu memang beda, ini bukan akuaponik, walaupun menanam ikan dan sayuran, tapi kita memainkan, ada unsur tanahnya, oke nih lor, seperti itu, mudah-mudahan terjawab, untuk Bu Nini, nanti, bisa pakai media AKT, supaya yang Ibu tanam, bagus, jangan sampai Ibu mengklaim, ah Pak Juli itu, tidak benar tuh, masa sawi saya, kurus-kurus, yang dia lakukan itu, baru dicabut, ditanam lagi, tidak begitu, nanti silahkan dicoba, pakai media AKT, kalau untuk ini, Bang Juli, AKT sendiri, kalau sana ini kan, biasanya beberapa daerah, nggak ada gitu Bang Juli, gimana cara menemukannya Bang? Baik, jadi pilihannya, kalau di hidroponik, itu pilihan medianya itu, ada arang, arangnya itu bisa arang kayu, arang batok, atau arang sekam, ada juga dari busa, ada juga dari hidroton, dari pecahan, butiran-butiran tanah, yang sudah di oven gitu ya, ada juga pecahan genteng, ada juga pecahan batu kerikil, kalau di hidroponik gitu ya. kenapa saya hobi pakai arang, Mas Johan, Bang Johan, jadi karena arang ini, ada fungsi tambahan, unsur arang itu banyak mengandung unsur karbon, secara teori, nah unsur karbon itu, punya empat tangan gitu ya, dia mudah mengikat unsur lain, sehingga kalau kita rendam dalam air, yang di dalam airnya itu banyak gas beracun, harapannya gas beracunnya itu bisa terkurangi, karena terserap oleh arang. Seperti itu Bang Johan, jadi bisa digantikan dengan bahan-bahan lain, seperti yang kita sebutkan tadi, tetapi fungsi menyerap gas racunnya, tidak ada. Kalau saya kemarin itu, salah satunya medianya itu, saya pakai ini Bang Joli, yang dari buliran cabut kelapa. Kokopit, pakai kokopit. Kokopit, itu bisa. Jadi kokopit, kokopit juga bisa, tetapi fungsi untuk menyerap gas racunnya, itu belum saya ketahui, karena memang yang bisa, bisa, tetap bisa. Cuma saya lebih memanfaatkan, yang bisa menyerap gas racun tadi. Oke, luar biasa. Baik, ini dari Pak Hamka, ini luar biasa Pak Hamka, jadi beliau juga mengatakan bahwa, kesalahan kami, pas tebar benih langsung, polumenya airnya tinggi. Itu gimana itu Bang? Memang salah ya artinya? Ya, jadi Pak Hamka, jadi untuk model pakai ember, ketika embernya kita isi, sampai seleher ember, itu tinggi airnya itu sekitar 60 cm, tinggi kedalaman airnya itu. Ketika Bapak, memasukkan ikan, dengan ukuran ikan 5 cm ke bawah, artinya 2 cm, 3 cm, 4 cm, maka kemungkinan matinya besar, karena ikannya terlalu kecil untuk bolak-balik ke atas. Solusinya adalah ikannya dibesarkan dulu, membesarkannya bisa juga diember, dengan catatan airnya harus diturunkan, sekitar 30 cm saja, supaya ikannya tidak bolak-balik naik turun ke atas, kecapekan. Kemudian, ikannya, kalau bisa, memang lebih besar, supaya tingkat kematiannya rendah. Jangan lupa, tadi ketika milih bini, Bapak juga, jangan pilih yang jelek, jangan yang sakit, yang dipilih. Tadi syaratnya ada 5, tidak boleh komisnya keriting, tidak boleh putus, tidak boleh ada mulutnya sariawan, tidak boleh ada luka-luka di kulitnya, seperti kena cacar, manusia kena cacar, dan lain-lain. Seperti itu, Pak Hamkah, mudah-mudahan bisa mencoba lagi, mencoba ulang. Oke, Bang Juli, ini kayaknya kita kehadiran sosok luar biasa, ini Bapak kita, Prof. Khairir Pulungan, masih ingat? Siap, Assalamualaikum Pak Pulungan, Salam Hormat dari Lampung. Pak Pulungan, Pak Pulungan, pernah menginap di rumah saya di Bogor. Oh gitu? Bang Johan? Iya. Iya, kebetulan beliau lagi ada mencari literatur, kalau tidak salah. Jadi, sempat, reuni di Bogor. Salam Hormat Pak Pulungan. Salam Hormat Pak Pulungan, Prof. Pak Pulungan, kebetulan saya juga, kita adalah mahasiswa beliau. Terbiasa Bapak, banyak hal ilmu yang Bapak berikan waktu itu, waktu kami di Riau, dan memang dosen poporit, Iktio sama Bioper ya, Bang Juli ya? Betul, betul sekali Bang Johan. Keren banget ini. Mudah-mudahan Bapak sehat selalu. Terima kasih atas ilmunya, semoga dapat dimanfaatkan. Amin. Ini dari Suhandi Wibowo, hadir dari Provinsi Lampung. Ini kayaknya kenal ya Bang ya? Mudah-mudahan. Ini ada lagi nih, masih ini ya, dari Pak Dermawan Hamka, ini kayaknya memang luar biasa semangatnya. Awal tebar itu berlahan mati semua, mungkin juga pada saat tebar terlalu cepat, karena dua hari sebelumnya telah kultub dengan M4 perikanan, M4 ya maksudnya kayaknya, dan molase dari gula aren yang dicairkan. Nah, itu gimana itu Bang? Ya, baik. Terima kasih Pak Hamka. Jadi, sebenarnya setiap hari saya membagikan PDF, dari WA saya, mulai ketika COVID itu ratusan WA, membagikan itu setiap hari. Tapi akhir-akhir ini sudah menurun jumlahnya yang saya bagikan. Di dalamnya saya bagikan itu, cara budik damber yang sudah kita ramu, se-efisien mungkin. Nah, di dalamnya, di panduan itu, kita tidak memakai probiotik. Molase. Kenapa kita tidak pakai? Yang pertama akan menambah biaya. Yang kedua, ketika kita nambahkan molase, itu dengan tanpa pemberian aerator, di budik damai, aslinya tidak pakai aerator, itu justru akan mematikan ikan. Menambah biaya, mematikan ikan, terus ngerepotin. Harus belinya di mana dan sebagainya. Jadi memang awalnya itu tidak pakai molase dan probiotik. Nah, selanjutnya, kita sebenarnya ada pelitian yang menggunakan molase, eh, menggunakan probiotik. Namun, ketika menggunakan probiotik pun, kita tidak pakai molase. Tidak pakai molase, tidak pakai molasis. Kadang dipanggil molase, kadang dipanggil molasis. Kita tidak pakai. Yang kita bagikan tidak pakai. Nah, ketika kita sebar di masyarakat umum, jadi memang karena modelnya mudah, variasi-variasi model budidaya ikan di dalam ember, itu muncul dengan sendirinya. Jadi, ketika kita sudah melakukan satu kali panen, ternyata mode metode-metodenya itu masing-masing orang punya rumus tersendiri. Tetapi, untuk kami sendiri, menyarankan untuk budik damber, sebaiknya tidak usah pemberian molasis. Tidak usah pakai molase. Cukup ketika mau pakai probiotik, cukup probiotik saja. Nanti probiotiknya bisa memakan makanan, sumber makanan dari sisa pakan itu saja. Sehingga populasi bakterinya juga tidak terlalu berlebihan. Ketika memang bakteri probiotiknya, walaupun itu bakteri baik, terlalu berlebihan, Bapak-Bapak nanti mungkin akan menemukan kasus ikan lilinya itu kembung perutnya. Buncit perutnya. Nah, itu salah satu ciri bahwa di dalam embernya terlalu banyak populasi bakterinya. Jadi, walaupun baik, ternyata tidak boleh berlebihan juga. Seperti itu saran kami, Pak. Jadi, cukup air biasa, diendapkan dua hari, dicemplungkan ikan. Ketika airnya bau, boleh ditambah probiotik. Nah, probiotiknya juga jangan berlebihan pemberiannya, Pak. Cukup satu tutup botol. Seperti itu. Kalau terlalu banyak, bisa mematikan ikan. Siap. Ya, paham, Kak. Langsung pertanyaan. Sebenarnya dia lanjutan lagi, tapi sudah dijawab sama Bang Juli. Ini, Bang, saya penasaran ya, Bang, karena kita orang kelautan, tentu kita nggak boleh melepaskan lautnya. Apakah memang Budik Dambar bisa dilakukan di laut? Kita lihat video ini dulu ya, Bapak-Ibu ya. Saya penasaran. Mungkin Abang bisa sambil bercerita ini, Bang. Siap. Mudah-mudahan bisa sambil terdengar suara saya. Budik Dambar, seluruh Indonesia. Saya dengar. Ya. Jadi, ini Bang Johan. Ini Budi Dayak Ikan di dalam ember yang saya bawa ke tengah laut. Ini di tempat praktek kami. Jadi, kami punya stasiun lapang keramba jarik ngap. Di teluk hurun. Di teluk kecil, di teluknya teluk betung. Jadi, nelayan kita itu kesulitan mendapatkan sayuran. Ketika mereka rumahnya di tengah laut, di keramba, di pesisir pantai, mereka enggak bisa nanam sayuran. Jadi, Budik Dambar ketika dibawa ke tengah laut, airnya ini air asin, yang kita pelihara, percobaannya itu, itu memang masih ikan air tawar. Tetapi, fokus yang mau kita angkat adalah sayurannya. Kita menanam sayurnya. Sayurnya yang mahal kalau di laut itu. Bukan ikannya. jadi, dengan memelihara Budik Dambar di tengah laut, kita bisa panen sayuran yang harusnya sayurannya beli di pasar. Ini, nelayan kami ini ketika mau ke pasar, itu dia harus menghidupkan perahu ting-tingnya, pergi ke dermaga, ngojek lagi, atau naik motor lagi ke pasar. Jadi, harusnya kangkungnya satu ikat itu harganya seribu rupiah, dua ribu rupiah. Jadi, berkali-kali lipat Bang Johan satu ikatnya. Tapi, setelah mereka nanam kangkung di tengah laut, itu jadi punya nilai jual yang mahal sebenarnya. Nah, bisa dibayangkan ketika kapnya ini diganti dengan media AKT, nanti bisa nanam tomat di tengah laut. Jadi, kami mencoba memanfaatkan media yang sederhana ini untuk menjadi solusi juga di tengah laut. di Bang Johan, ketika memang di kerambah bisa jadi. Kalau ikat masih ikat, ya, bisa. Sementara ini memang, kalau ikannya, ikannya yang kita pelihara ini memang sementara ikan air tawar, Bang Johan. Karena memang tanamannya yang mau kita tanam, itu tanamannya nggak tahan terhadap air asin, gitu ya. Nah, bisa dibayangkan ketika memang sayurannya ini di daerah lepas pantai, pengemboran minyak, dan sebagainya. Jadi, ketika di lokasi lepas pantai, di lokasi bekas tambang yang tidak ada air bersih, bisa hanya menampung air hujan, tidak ada pohon-pohon lain, Budik Damber itu tangguh. Jadi, itu yang kita kita coba jadikan solusi, Budik Damber itu bisa di laut, bisa di gunung, bisa di kota, bisa di desa, bisa daerah terpencil, di pulau, dan sebagainya. Dan tidak harus menggunakan listrik. Seperti itu, Bang Johan. Ini luar biasa nih, apa namanya, Budik Damber-nya. Tadi Bang Juli sudah mengatakan bahwa anggotanya dari Sabang sampai Marokke. Bang Juli, sejauh ini, sejauh mana sih perhatian ya, perhatian pemerintah dengan, ini kan 2015 ya, mulai booming ini adalah sekitar 2018-2019 waktu itu ya. Benar Bang ya? Itu kan perjalanan panjang. Perhatian pemerintah untuk Bang Juli sendiri gimana saat ini? Sudah ada belum perhatian dari pemerintah? Oke. Jadi, Bang Iyar Johan, jadi Budik Damber itu 2015 itu masih percobaan, 2016 awal penelitian, 2016 akhir mulai kita share di media sosial. Sebenarnya, sebenarnya itu sudah mulai booming sejak 2016-17. Tetapi, ketika COVID itu meledak yang kedua gitu loh. Dan baru dan baru ter media, sebenarnya awalnya itu 2016-17 itu sudah meledak tapi untuk konsumsi perikanan. Karena yang melihat itu orang-orang perikanan. Nah, ketika COVID itu yang melihatnya orang awam, orang umum yang bukan perikanan. jadi sebenarnya saya tidak tidak menunggu perhatian pemerintah gitu ya. Karena apa yang bisa saya lakukan didukung atau tidak ketika saya pikir itu bermanfaat, saya share. Alhamdulillah, ketika memang sudah jadi konsumsi publik, jadi tahun 2019 akhir Budik Damber itu dijadikan program nasional, Bang Johan, ketika ada refocusing, pendanaan refocusing dari pemerintah, itu bidang perikanan antara lain yang di-share untuk masyarakat perikanan itu ada program Budik Damber. Setiap kabupaten yang menginginkan program Budik Damber itu mengusulkan untuk seluruh daerah. Tidak semua kabupaten yang mengusulkan Budik Damber, tetapi umumnya itu daerah yang padat, kepadatan penduduknya tinggi. Mereka mengusulkan untuk program ini. Dan di tahun 2020 ini ada pers-pers rilis dari KKP bahwa mereka juga ikut mengklaim bahwa memang Budik Damber itu bisa membantu untuk ketahanan pangan keluarga. Jadi dengan itu saja saya sudah senang. Semoga menjadi jalan walaupun alurnya kecil untuk saya tagih di akhirat. Yang kecil ini, sudah berwarna perut membuat orang kenyang, membuat orang sehat, itu pahala yang berkali lipat. Artinya ketika orang memakan ide ini Budik Damber, dia sehat, dia melakukan kebaikan, mungkin pastinya pahalanya itu akan mengalir terus. Amin. Bang Julie. Oke, ini Bang Julie kita lihat rupanya tadi dari Pak Kiki itu, Pak Kiki Teguh ini, terima kasih Bang Julie dan Bang Johan atas diskusinya dan ilmunya malam ini. Salam dari Fakultas Perikanan Universitas Borneo Tarakan. Wah, Kalimantan Utara, jauh banget ini. Ini kalau nggak salah dari Tarakan itu Bu Dori, saya punya teman, Dr. Dori, Dr. Dori beliau dari Tarakan. Ibu Nini, Wibowo, terima kasih sekali Pak Julie, pencerahnya segera saya aplikasikan, bikin tambah semangat berkebun di media Budik Damber. Bang Julie, ini saya ingin bertanya, kalau Budik Damber ini nggak ada batasan usia ya? Iya. Jadi Bang Johan, jadi Budik Damber itu untuk semua usia. jadi ada mulai dari taman kanak-kanak, mereka sudah ada menanam, kegiatan menanam rupanya. Jadi di Lampung Tengah, kami juga membina untuk usia dini gitu ya, mereka buat Budik Damber. Ada teman-teman SD, guru-guru SD, anak-anak muridnya diajarin juga. Bahkan yang terakhir, itu ada satu sekolah, karena memang pembelajarannya selama COVID-19 ini rumah, mereka menjadikan Budik Damber itu pola untuk belajar basis untuk semua mata pelajaran. Jadi ketika matematik, itu basis untuk soal-soal matematisnya Budik Damber, karena setiap anaknya dibekali dengan ember satu-satu di rumah. Bang Johan. Jadi dijadikan apa ya, pelajaran mata pelajarannya itu didukung dengan praktek langsung. Rupanya itu memberikan warna tersendiri. Anak-anak jadi lebih lebih seneng ketimbang hanya online terus. Tidak praktek. Jadi mereka prakteknya Budik Damber, semua kegiatan mata pelajarannya dikaitkan sama hasil praktek mereka. Ketika bahasa Inggris, ya menceritakan bahasa Inggris Budik Damber, ketika matematika, IPA, semuanya dikaitkan. Saya juga seneng itu. Itu dari SMP dari Kalimantan. Ya. Apa namanya, Bang Juli ini kira-kira selain Indonesia, udah ada belum? Ada yang pernah mengirimkan, eh saya di Malaysia, atau saya dari Eropa, atau mereka mengaplikasikan. Ada nggak? Pernah. Jadi cita-citanya, Bang Johan, karena saya melihat dari Aceh sampai Papua dengan karakter yang berbeda, itu bisa. Sebenarnya, saya lagi menunggu teman-teman dari luar negeri untuk mempraktekan. Dan itu terjawab, ada beberapa teman, terutama dari benua yang kekurangan air, dari Senegal, gitu ya, dari Afrika, itu mereka sangat tertarik. karena hemat air, volume airnya dikit, nggak harus buat kolam. Nah, tetapi mereka ada kelemahan. Untuk ikannya, kan beda jenisnya. Ikan yang ada di sana, sama ikan yang ada di kita. Tetapi, secara umum, saya sangat senang bahwa model ini sebenarnya bisa diterapkan di luar negeri. Ketika saya punya kesempatan untuk membuktikannya keluar, saya pikir itu sangat senang saya. di samping mereka, di samping kita menunggu teman-teman yang dari luar negeri untuk menerapkan buddh gambar. Terutama yang iklimnya masih bisa ditoleransi ya, Mas. Karena ketika yang empat musim tentu hanya bisa di musim yang nggak dingin, gitu ya. kecuali memang fungsinya sebagai kulkas hidup tadi, Mas Johan. Ya, ada sekitar lima orang yang dari luar itu menerapkan Bang Johan. Oke, keren-keren, hebat. Insya Allah, internasional ya. Jadi, memang ini menarik ya, sangat-sangat, saya sangat tertarik yang ada tiga ya itemnya ya. Pertama, itu tadi adalah kangkung, yang kedua AKT, yang ketiga adalah kulkas hidup. Dan kulkas hidup ini sangat menarik nih, kalau memang, ini kan kita kan jumlah penduduk kita banyak ya. Tentu ada rumah makan ya, karena masyarakat paling suka itu ikan segar, kayak gitu. Bukal lagi pecah-pecah lele, kayak gitu ya. Kalau memang ini diterapkan, sebenarnya gini Bang, kalau memang, apa ya, karena kita kan ilmu, kalau saya kan konsentrasinya di pengelolaan ya Bang ya, pengelolaan di konservasi sumber dayanya, termasuk ekoturismnya. Ini menarik nih, sebenarnya, kalau dikembangkan juga dijadikan paket untuk ekorisata sebenarnya. Salah satu media, apa namanya, bagaimana sih kita, kita tahu untuk anak-anak, yang tadi anak-anak SD, SMP, SMA, kayak gitu. Ya kan, sepertinya menarik ya. Dan juga dikembangkan ikan laut, kangkungnya dikantikan dengan rumput laut, pernah gak Bang, kepikiran ini, karena kita kan pikirkan ke orang kautan ini Bang, biar sekarang kan udah orang budaya sebenarnya itunya ya. Ya. Jadi, di dalam ember ini, saya pernah pelihara udang fanami Bang, Johan. Ya, udang fanami memungkinkan, cuma memang, memang untuk tanamannya, jadi terbatas gitu kan. karena memang airnya ketika asin itu tanaman yang biar kita konsumsi kan memang tanamannya belum kita temukan yang memungkinkan ditanam di dalam air, dalam air asin dengan volume terbatas di ember. Tapi, kalau udang fanami bisa, hanya saja memang kecepatan tumbuhnya memang belum baik gitu ya. Makanya, sementara ini masih saya tinggalkan untuk ikan-ikan yang laut. Nah, sebenarnya memang saya butuh bantuan dari teman-teman seluruh Indonesia juga untuk mencoba dengan ikan yang berbeda, tanaman yang berbeda, model yang berbeda, supaya memang cita-cita, saya pikir cita-cita bersama ya untuk mencukupi pangan seluruh rakyat Indonesia dan dunia. Dan satu lagi Mas Johan, saya juga berpikir bahwa model penanaman ikan di dalam ember itu juga berguna bagi teman-teman yang di daerah pas bencana. Jadi, ketika kita di daerah bencana, itu lahan pertanian, lahan perikanan pasti porak-poranda gitu ya. Tetapi pangan sangat dibutuhkan. Ketimbang kita hanya memenyuapi dengan memberikan bahan-pangan langsung dimakan, lebih baik kita memberi kail. Kailnya adalah dengan memberikan budik dambar, ada ikannya, ada sayuran, sembari memberikan bantuan, mereka sambil belajar. Sehingga di pas bencana, mereka sudah bisa peliharaikan. Jadi, menurut saya, itu bisa ditarapkan. Seperti itu, Mas Johan. Jadi, oke. Oke. Ini, Bang, ada pertanyaan dia mengletik juga. Ini kan ember nih, Bang, Tentu ember ini kan plastik. Menurut Abang idealnya, ember ini berapa kali pemakaian, karena kan kita takut justru akan mengandung, ya, lambat-laun kan akan terjadi, apa namanya istilahnya, mungkin ada perubahan warna, mungkin akan jadi santapan ikan sendiri, mikroplastik yang menakutkan. Itu, itu, Sarang Bang, berapa kali pemakaian untuk satu ember? Ya, baik. Untuk wilayah itu, saya juga butuh bantuan orang kimia, Bang Johan. Karena memang basic saya, dari ilmu kelautan, pindah ke budidaya, belajar ulang, gitu kan. Jadi memang yang kita munculkan, itu memang sistem. Sistem budidaya ikan, di media kecil, tidak butuh biaya banyak, dan aplikatif. Untuk menghasilkan ikan, pangan, untuk masyarakat. Mengenai untuk, oh, berapa lama jadi mikroplastik, itu pertanyaan menohok juga bagi saya, tetapi saya tidak mampu menjawabnya. karena, kalau secara teknis, ember ini, mulai lapu, ketika, tiga tahun. Tiga tahun, tiga tahun kehujanan, kepanasan itu, mulai lapu. Ketika kita angkat, kuping embernya itu, itu sudah, tidak bisa, tidak bisa lagi. Pecah dia. Pecah dia. Copot dia. Secara kimia, saya tidak bisa menjawab itu, tetapi secara teknis, tentu tidak, kita tidak bisa mengabaikan bahwa, oh, ini ada manfaatnya, tetapi ada masalah di mikroplastiknya. Nah, itu yang belum bisa saya jawab. Mohon bantuan dari teman-teman yang berkecimpung di daerah ranah itu. Oke, Bang Juli ini makin menarik, masih ada pertanyaan lagi yang masuk. Sebelum kita ini, kita ke permainan, masih mohon waktunya, Bang Juli ya. Kita akan turun 2-2-30. Ini luar biasa, masih semangat. Dari Pak Andi Liswayuni, apa yang menyebabkan kembung pada ikan dan bagaimana cara mencegah kembung pada ikan lele yang diprihara pada sisi budik dambar? Saya tebar 45 ekor ukuran rata 7 cm dengan volume air 60 liter. Sebenarnya ini sudah dijawab sama ini ya, Bang Juli tadi ya. Tapi enggak apa-apa. Mau enggak, Bang? Ikan yang gendut. Jadi, terima kasih Pak pertanyaannya. Jadi perutnya kembung, Pak. Jadi, untuk kasus ikannya kembung, dari pengalaman kami, itu biasanya untuk airnya yang bakterinya terlalu banyak, populasinya, Pak. itu akan menyebabkan perut ikannya kembung. Solusinya adalah silakan airnya dikurangi, sisakan saja seperempat bagian, ditambahin air baru sampai volume semula. Kira-kira tiga hari sampai seminggu biasanya perutnya kembali. kembali. Nah, secara fisiologi belum saya temukan kaitannya, tetapi dari fisiknya, jadi, kita duga ketika perutnya kembung, ketika kita belah, itu empedunya lebih berwarna bening. Kalau dugaan kami, walaupun bakterinya baik, ternyata ada penolakan dari sisi fisiologis dan kinerja organ-organ tubuhnya itu tidak menyukai populasi bakteri yang banyak itu. Sehingga, dia memproduksi cairan di dalam perutnya itu bukan kosong, bukan angin, tetapi cairan. Cairan untuk melawan populasi bakteri yang terlalu banyak itu, Pak. Sementara, itu yang bisa kami duga untuk menjawab pertanyaan, Bapak. Tapi ketika diperbaiki, kualitas airnya dengan mengoplos air baru, itu kasusnya tertanganin, Pak. Biasanya. Seperti itu. Baik. Ini, Pak, masih ada dari Pak Pak Darman Hangkam, ini sangat semangat sekali. Beliau merupakan dari SMK, alumni, alumni ini ya. Alumni dari SMK Perikanan, Polonggala tadi ya. Jadi, beliau bertanya lagi bahwa untuk kualitas air ya, apakah di Budik Dambar tidak lagi memiliki opsi untuk menggunakan pakan tambahan? Sebenarnya tadi sudah dijawab tadi, Bang. Senang memungkinkan ya, seperti itu ya. Karena untuk solusi untuk pakan ikan yang mengenal, Bang. Jadi, memang, Pak, jadi, ketika sistem Budik Dambar kita ciptakan, memang belum memikirkan pakan yang paling murah. Tetapi, kami membuat sistem ini memilih pakan yang paling terjamin kesediaannya sepanjang waktu adalah pakan pelet. Dengan catatan uangnya tersedia. gitu ya. Nah, pertanyaan berikutnya muncul. Ketika sistemnya sudah berjalan, orang naik tingkat pertanyaannya. Ini untung atau tidak? Nah, untuk FCR, untuk FCR, itu yang kami lihat, itu FCR-nya itu terbaik itu bisa 1,3. 1,3 kilo 1,3 kilo pakan bisa menghasilkan 1 kilo daging. FCR-nya. Tetapi, itu masih dipengaruhi dengan kualitas benihnya. Benihnya seperti apa dulu. Kemudian, pola pemberian pakannya juga setiap orang beda karakter pemberian pakannya. Itu juga ikut mempengaruhi. Nah, ketika bapak-bapak ingin memelihara ikan yang lebih ekonomis, maka bisa kita kaitkan dengan karakter ikannya. Ketika bapak tidak mau memberikan pakan dengan harga yang mahal, pak, di tempat saya banyaknya daun-daunan. Maka, rekomendasi kami supaya bapak tidak mengeluarkan uang banyak, yang bapak pelihara adalah gurami. Gurami yang sudah ukuran 3 jari, 4 jari, itu sudah mulai makan daun-daunan. Jadi, bapak tidak perlu belikan pelet. Jadi, cukup ngambil daun talus, ngambil daun singkong yang masih mudah, ngambil daun-daunan yang disukai oleh gurami. Jadi, tidak perlu pelet. Itu solusi yang pertama. Kita juga, ketika memang tidak mau menggunakan pelet, bapak harus punya alternatif. Ketika ikannya karnifora, maka bapak bisa pemberiannya pakai magot. Magot atau cacat. berarti kemampuan untuk memproduksi magot, kemampuan untuk memproduksi cacing tanah juga harus dapat. Jadi, memang mohon maaf ketika budik damber itu pilihannya kemarin baru pakan pelet. Tetapi solusi lain, saya pikir dengan bertambahnya waktu, masyarakat yang ikut memikirkan banyak, saya pikir solusinya itu pasti akan terjawab di kemudian hari. Oke, ini luar biasa. Kita nggak sadar udah dua setengah jam. Oke, Bang Juli, sampai kapan perjalanan Budik Damber ini ke depannya menurut Bang Juli? Sampai kapan? Jadi, Bang Yarjohan dan teman-teman seluruh Indonesia, Sobat Ember dan Sobat Yarjohan Channel, jadi ada isu dunia yang tidak akan mati. Yang pertama, isu tentang pangan. Masalah pangan itu nggak ada matinya, teman-teman. Saya kok yakin bahwa ke depan itu sistem budidaya mini, sistem budidaya mikro, sistem budidaya yang kecil untuk memenuhi perut Bapak Ibu semua, itu nggak akan ada matinya. bahkan akan terus. Bapak Ibu, sekarang orang bukan makan ikan lagi, jauh ke depan. Orang udah pengen menciptakan makanan dari pelangton. Seperti Kakanda kita Wejayanto, itu pandangannya jauh ke depan. Orang udah memakan pelangton sekarang. Dengan volume yang kecil, itu bisa jadi makanan. paus seperti paus ya. Jadi saya pikir budik damber apapun kalimatnya, apapun katanya, memanfaatkan lahan kecil, memanfaatkan efisiensi lahan, efisiensi air, itu tidak akan mati. Akan terus dikejar orang. Tinggal kita menyempurnakan semakin baik, semakin baik. Oke, kalau mimpi besarnya di Budik Damber yang belum tercapai apa bang selain turunan tadi? Ada enggak yang belum tercapai? Jadi, ini saya berharap ada yang melebarkan sayap untuk di luar negeri gitu ya. Jadi walaupun namanya Indonesia, itu harus dipraktekan di luar negeri. Kemudian ke depan kita harus integrated system gitu ya. Jadi, kalau Budik Damber itu baru dua, ikan dan tanaman. Kedepan ada cita-cita saya yang akan lebih komplit gitu. Bukan hanya ikan sama tanaman aja. Ada yang lain. Nanti kita share di ngobrol yang selanjutnya ya setelah saya temukan jawabannya. Apakah karena airnya tidak dibuang bisa untuk pupuk ya Bang Er? Iya, betul. Masih banyak alternatif yang lain. Baik, Bapak-Ibu, tentu kita ada batasan ya. Ini luar biasa diskusinya ini daging semua sesuai dengan lele. Karena Bapak-Ibu wajib punya Budik Damber di rumah ya. Jadi setiap rumah siapkan agar anak-anak kita terdas, apalagi yang tadi kita bisa dapat sayur, sayur yang segar. Terus kulkas hidup artinya ya kapanpun Bapak-Ibu bisa memanen ikan dengan segar. Tapi memang jujur saya kadang diskusi sama teman-teman yang di arah timur ya Bang Julia, mereka memang untuk membiasakan memakan ikan air tawar itu memang nggak sulit katanya ya. Mereka condong ke air laut. Nah, itu gimana Bang? untuk memperkenalkan teman-teman yang memang nggak aduh kayaknya lidah saya itu memang nggak bisa untuk air tawar saya itu condong ke air laut. Itu gimana Bang? Untuk mereka. Saya pikir nggak bisa kita paksakan, tetapi bisa kita arahkan gitu ya. Saya pikir Budik Damber itu pola yang bisa kita rubah menjadi air laut. Tinggal kita pilih aja ikan yang cocok. Ketika memang tidak bisa kita pelihara dari kecil, kenapa tidak ember dengan volume yang tertentu untuk menyimpan ikan yang hidup, tetapi ikan yang air laut. Dan sementara ini Bang Johan, kita memang kemarin fokusnya itu memang Budik Damber kita tanpa aerasi. Sementara di grup, di grup itu orang udah berlomba-lomba pakai aerator. Dan ikannya lebih bervariasi. Ada ikan nila, gitu kan. Ada ikan yang lain yang butuh oksigen tinggi. Bisa pelihara ikan, mas. Ketika sudah pakai aerator, maka ikan air laut pun bisa kita garap di Budik Damber. Seperti itu, Mas Johan. Oke, kalau seandainya nih, ada orang ingin mengundang Bang Juli, itu gimana? Kemana harus dihubungi, Bang? Ya, jadi saya terbuka untuk diskusi seperti ini, siapa tahu ada manfaatnya bagi orang. Bukan karena merasa hebat ya, mohon maaf, sama sekali tidak seperti itu. Jadi, saya hobi ketemu anak muda, karena ketika saya bertemu dengan anak muda, saya bisa menitipkan cita-cita, Mas Johan. Oke. Ya, karena ketika cita-cita itu tidak tercapai di generasi kami, mudah-mudahan anak-anak muda yang bisa mewujudkan. Jadi, sama seperti Soekarno, kalau dikasih orang tua, dia bisa mencabut gunung, tetapi ketika dikasih anak muda, dunia yang diguncangkannya. Jadi, teman-teman yang ingin berdiskusi, ingin ngobrol bareng, sekarang kan lebih terbuka malahan. bisa nggak bisa chat di WA kami, 08-121-393-00-00, atau via Instagram, atau YouTube, atau apapun itu. Set di Google, Juli, muncul deh, nama saya. Nomernya pun langsung muncul di situ. Gampang sekali ya. Jadi, kalau ingin mengundang atau ingin diskusi sama Bang Juli, silakan di langsung ke subscribe YouTube beliau, terus di Facebook, di Instagram, dan di TikTok aja. Ada. Jadi, sangat terbuka, karena jujur bahwa ilmu yang hebat itu adalah ketika ilmu itu disampaikan. Dan terus dia mata rantai, makanya ilmu itu tidak akan pernah habis ya, Bang Juli ya. Baik. Bapak Ibu, Bang Juli tolong ini kita akan permainan ya. Tolong dijawab dengan cepat. Permainan ini. Nggak banyak sebenarnya. Pertanyaan pertama adalah pengusaha atau dosen? Guru ya, atau dosen. Kenapa Bang? Punya kesempatan berbagi dan menjaring amal gitu ya. Lebih banyak. jadi kita menciptakan jaring-jaring amal gitu. Lebih banyak saya pikir. Ini kerapu atau lele? Kerapu. Oke. Cuma Bang Juli suka makan lele enggak ya? Kan ini kan beri gambar lele gitu ya. Omnivora, pemakan segala. Jadi kenapa pilih kerapu Bang? Kalau prinsip saya yang pertama kita harus beda. Ya. Jadi semakin kita berbeda itu semakin semakin menarik. Harus mungkin menarik ya? Sahabat atau jabatan? atau karir ya? Iya. Sahabat. Sahabat. Oke. Dunia atau akhirat Bang? Akhirat dong. Kenapa Bang? Iya kata DSAS itu dunia sementara akhirat selamanya. Iya. Baik. Bang, kita ada lima gelas MOOC. Gelas MOOC. kita tutup. Mohon Abang tentukan. Wah ini ada ini ya, ada adinda kita Al-Musni ya. Berkas sharing ilmunya Bang Jul. Amin, amin. Al-Musni, terima kasih adinda ini luar biasa. Nanti Insya Allah kita akan tunggu. Dia berdiskusi juga di channel ini. Bapak Ibu mohon gue kalau ada yang orang-orang yang menginspirasi seperti Bang Jul ini bisa kita ajak dialog diskusi di sini. Bang Jul ini mohon dipilih lima orang. Siap. Oke. Ini saya jatuh di posisi yang enggak enak ini. Gara-gara Bang Johan gitu ya. Oke, saya ada saya pikir dipilihkan saja oleh Bang Johan yang kira-kira antusias atau seperti apa gitu Bang Johan. Ya, saya ikut saja. Oke, yang pertama yang tolong nanti kalau sudah ini ya, sudah terpilih ya silakan kalian wajib men-subscribe YouTube channel-nya Bang Juli sesuai ada di deskripsi. YouTube ini dan juga ada lagi ya. Ya, tentu dukung terus ya channel YouTube saya Gara Johan biar kita terus semangat dan tidak ketinggalan informasi. Sebenarnya paling penting adalah biar tahu bahwa oh ini kita ada mengundang siapa dan orang-orang menginspirasi. Baik, yang pertama itu adalah selamat Pak Darmawan Hamka. Oke, berikutnya adalah Ninik Wibowo. Oke. Terus ada berikutnya adalah Agus RBDC. Yang keempat adalah Kiki Teguh. Yang kelima adalah Andi Liswah Yuni. Oke. Selamat, silakan apa namanya nanti DM kita ya DM di Instagram saya dan subscribe ya. Oke, ya nanti silakan diskusinya bisa tadi ya nomor kontak Bang Juli insya Allah kita akan ada part selanjutnya. Bang Juli apa capaian terbesar Bang Juli yang belum tercapai untuk saat ini dalam hidup? Ya, jadi saya pikir kita punya cita-cita yang bersama katanya yang terbaik itu punya manfaat bukan pada diri sendiri gitu ya. Punya manfaat bagi orang lain juga. saya berharap itu bisa jadi kenyataan untuk dalam hidup saya juga. Seperti itu Mas Johan. Bang Juli Oke, Bang Juli silakan plus statementnya. Baik. Yang pertama terima kasih pada Yerjohan Channel sudah membuat saya bisa berbagi dengan teman-teman semuanya dan mohon maaf kepada teman-teman semuanya apabila apa yang kita berbincangkan itu membuat hal-hal yang tidak enak justru memberikan kesalahan itu saya mohon maaf. Hanya hanya saja kita sebenarnya harapannya itu ingin saling berbagi. Itu saja niatnya sebenarnya. Kalau ada hal-hal yang yang kurang berkenan mohon maafnya. Kemudian teman-teman jangan lupa untuk tetap berkarya untuk adik-adik muda adik-adik semua tetap selalu praktek karena dari praktek kita akan menemukan hal baru dengan praktek kita akan bisa memberikan hal-hal yang lebih ketimbang teori karena saya kebanyakan praktek punya mendapatkan pengalaman itu. Semoga apa yang kita lakukan pada malam air ini bisa memberikan terima kasih banyak banyak juri atas malam ini waktunya 2 jam 38 menit ini luar biasa banyak ilmu banyak saya selalu mengatakan daging semua karena kita memang berbicara daging daging ikan daging ikan itu sehat insyaAllah mudah-mudahan ini banyak manfaatnya Bapak Ibu tadi dikatakan bahwa teruslah menginspirasi dan ingat ya satu ember untuk pangan satu dunia ketika Bapak Ibu ada kesulitan silakan kontak langsung di Youtube channel Bang Juli di Instagram beliau ada di grup WA dan di Facebook insyaAllah mudah-mudahan ada manfaat Bang Juli kami doakan insyaAllah dalam waktu dekat Bang Juli dokter selesai sekolahnya dan profesor saya selalu salam buat keluarga insyaAllah mudah-mudahan Bang Juli COVID berakhir bisa datang ke Bengkulu siap dengan senang hati Bang Johan terima kasih buat guru-guru kami ya memang sebenarnya aturannya tadi ada tadi udah bergabung insyaAllah malam ini ada keberakaan susah selalu Bang Juli terus bangun negeri ini demi Indonesia Emas 2045 jelas pepa jaya mahe justri laut kita jaya baik Bapak Ibu kalau ada yang ingin apa namanya ya selamatnya untuk pemenang jangan lupa tadi ya japri DM kita nanti Anda berhak mendapatkan gelas bergambar narasumber yang kece dan keren benar-benar hebat oke Bang Juli terima kasih jangan lupa jaya mahe